Kota Icestone, Pavilion Nebula Ling Feng dan Liu Yan berdiri di depan tetuahan Qing Rui, ekspresi mereka sedikit tertutup. Ling Feng datang ke Pavilion Nebula atas perintah kepala keluarga Ling untuk membantu Qin Lai menukar tablet roh untuk berlatih menulis diagram roh. Karena dia tidak terbiasa dengan Pavilion Nebula, dia pertama-tama mencari Liu Yan untuk bimbingan. Dulu di Gunung Celestial Wolf, Liu Yan dan keluarga Ling sangat dekat. Saat itu, Liu Yan telah menyatakan sikapnya bahwa jika keluarga Ling memiliki masalah di Nebula Pavilion, mereka dapat datang menemuinya. Kedatangan Ling Feng membuat Liu Yan sangat senang. Dia menuntun jalan menuju Han Qing Rui dan menjelaskan situasinya kepadanya. Qin Lai dan Ling Lai adalah satu orang, jadi mereka memiliki total 3000 poin kontribusi untuk digunakan. Tablet roh, Pavilion Nebula untuk menuliskan diagram roh masing-masing bernilai 5 poin kontribusi. Berapa banyak yang ingin kau tukarkan dengan Qin Lai? Han Qing Rui berpikir sejenak lalu tersenyum tipis. Qin Lai itu, apakah dia juga seorang ahli? Tablet roh hanya dapat digunakan untuk berlatih menulis diagram roh. Itu hanyalah bahan dasar dan tidak memiliki kegunaan lain. Apakah dia benar-benar ingin menukarnya dengan tablet roh? Penatuan, di Gunung Serigala Surgawi, Qin Lai membantu saya memperbaiki perisai heksagonal, Liu Yan menjelaskan sambil tersenyum. Mata Han Qing Rui menunjukkan ekspresi terkejut saat dia menganggup dan berkata, Jadi begitu. Tukarkan dengan 100 tablet roh, kata Ling Feng. Men, oke. Itu akan menjadi 500 poin kontribusi. Biarkan aku mencatatnya. Dengan cara ini, Qin Lai akan memiliki 2500 poin kontribusi yang tersisa untuk digunakan. Han Qing Rui mencoret-coret buku itu beberapa kali, lalu menyerahkan selembar kertas kepada Ling Feng. Ia berkata, bahwa ini ke gudang material spiritual untuk diambil. Liu Yan bisa menunjukkan jalan untukmu. Terima kasih, tetuahan, kata Ling Feng. Han Qing Rui melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, Sebenarnya, Qin Lai bisa datang langsung ke pavilion nebula untuk berkultivasi dan tidak perlu tinggal di keluarga Ling. Bocah itu sering membicarakannya dan berharap dia segera datang. Oh, tolong sampaikan salamku kepadanya atas nama bocahku, Han Feng. Aku akan melakukannya, kata Ling Feng dengan serius. Aku tidak menyangka Qin Lai sudah menjalin hubungan dengan Tu Ze, Kang Zi, dan yang lainnya sejak lama. Anak itu benar-benar pandai menyembunyikannya. Berjalan keluar ruangan, Liu Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ling Lai, Qin Lai, he he, kalian bisa saja datang ke pavilion nebula dan menjadi anggota inti sejak lama, jadi mengapa kalian masih tinggal di kota keluarga Ling? Memasuki pavilion nebula dan menjadi murid inti, bukankah itu tujuan para praktisi bela diri muda dari keluarga bawah? Saya tidak tahu apa yang dipikirkannya. Ling Feng tersenyum getir. Bagi saya, Ling Xin, Ling Xiao, dan yang lainnya, menerobos alam pembukaan natal sebelum usia 20 tahun dan memasuki pavilion nebula adalah tujuan kami. Jika saya memiliki kesempatan untuk masuk sekarang, saya akan datang ke pavilion nebula. Bagaimanapun, lingkungan di sini lebih cocok untuk berkultivasi. Kamu pasti akan kembali lagi nanti. Liu Yan menepuk pundaknya. En, Ling Feng menganggup dengan berat. Aneh sekali. Kin Lai jelas bisa memasuki pavilion nebula untuk berkultivasi. Jadi mengapa dia tinggal di kota keluarga Ling? Di meja keluarga Ling, Ling Chengzi mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, jika dia ingin menunggu Kin San kembali, dia bisa menunggu di pavilion nebula. Dengan keluarga Ling di sini, kita bisa memberitahu dia saat Kin San kembali. Dia tidak perlu tinggal di keluarga Ling sama sekali. Mungkin karena kakak, alis Ling suan-suan sedikit bergerak saat dia tiba-tiba melihat Ling Yusi di sampingnya. Benarkah begitu, kakak? Orang itu jelas bisa meninggalkan kota keluarga Ling dan memiliki tempat yang lebih baik untuk berkultivasi, tetapi dia bersikeras untuk tetap tinggal. Apakah itu karena kamu, kakak besar? Tidak diketahui apa yang dipikirkan Ling Yusi. Setelah mendengar pertanyaan Ling suan-suan, wajahnya yang menawan memerah saat matanya yang cerah berkedip. Dia berkata dengan panik, aku tidak tahu. Seharusnya tidak. Aku tidak benar-benar tahu apa yang dipikirkannya. Saat dia mengatakan ini, hatinya dipenuhi dengan rasa manis saat pipinya menjadi semakin merah. Lihatlah dirimu, kamu masih mengatakan itu tidak benar. Siapa yang ingin kau tipu? Ling suan-suan cemberut dan berkata dengan marah, aneh sekali rasanya kalau dipikir-pikir. Kin Lai seumuran denganku, tapi mulai sekarang aku harus memanggilnya kakak ipar. Serius deh, senioritasku tiba-tiba jadi satu tingkat lebih rendah. Sialan. Kakak ipar apa? Dasar gadis bodoh? Kamu hanya tahu cara bicara omong kosong. Lihat saja apakah aku tidak akan merobek mulutmu. Ling Yusi menjadi gugup dan jengkel saat dia bertengkar dengan adik perempuannya dengan wajah merah. Dia memarahi dengan suara lembut, tetapi sudut matanya dipenuhi dengan senyuman. Kamu sudah cukup umur untuk menikah, tapi masih saja berisik. Sungguh memalukan. Ling Cheng Ye mendengus pelan. Mendengar omelannya, kedua saudari itu tersenyum malu dan patuh berhenti. Ling Cheng Ye sedikit mengernyit dan merenung sejenak sebelum tiba-tiba berkata, Si R, apakah kau lupa bawa pertunangan antara kau dan Kin Lai? Hanyalah tindakan sementara. Ketika Kin Lai berusia 17 tahun, ayah dan Kin Lai akan dapat membatalkan pertunangan secara sepihak. Pertunanganmu tidak nyata. Mata Ling Yusi mereduk. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, aku ingat. Ling Cheng Ye menganggup dan mendesah, berkata, Meskipun Kin Lai telah banyak membantu keluarga Ling, dan menurutku anak ini cukup menyenangkan, asal usulnya tidak diketahui, dan aku tidak tahu apa latar belakangnya. Aku tidak tahu berapa banyak rahasia yang dia sembunyikan. Ayah, sangat khawatir, khawatir beberapa urusannya akan membawa masalah bagi keluarga Ling. Huh, ayah juga dalam dilema dan tidak bisa mengambil keputusan. Aku hanya ingin mengingatkanmu, jangan terlalu serius tentang hal itu. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di meja keluarga Ling terdiam. Setelah beberapa saat, Ling Yusi perlahan berdiri dan berkata sambil menundukkan kepala, Aku sudah kenyang. Dia langsung meninggalkan ruang makan. Ayah hanya khawatir tanpa alasan. Sungguh, jarang sekali kakak senang, tapi malah kesal lagi dengan perkataan ayah. Ling Suan-Suan juga tiba-tiba meletakkan piringnya dan menatap Ling Cheng Ye dengan tajam. Dia berkata, Jika Kin Lai benar-benar bodoh, akulah orang pertama yang akan menentang hubungan antara dia dan kakak. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya dan tidak membiarkan kakak menderita. Setelah jeda, dia lalu berteriak, tapi Kin Lai jelas sangat cerdas, dan tingkat kultifasinya juga tidak lemah. Dia juga telah banyak membantu keluarga Ling, dan bahkan Ling Feng, Ling Xiao, dan Ling Xin sangat mengaguminya. Bahkan aku, yang selalu tidak setuju dengannya, merasa bahwa dia baik-baik saja sekarang. Aku tidak mengerti, ayah. Kenapa ayah masih saja punya banyak hal yang harus dikerjakan? Suan-Suan, ayahmu adalah kepala keluarga. Ketika memikirkan masalah apapun, dia harus memikirkannya dari sudut pandang seluruh keluarga Ling. Ling Chengzi mengerutkan kening dan memarahi, kamu hanya memikirkan masalah untuk kesenangan sesaat. Jika menyenangkan mata, maka itu menyenangkan mata. Jika tidak menyenangkan mata, maka itu tidak menyenangkan mata. Kamu tidak punya rencana apapun, dan kamu tidak mempertimbangkan masa depan, dan kamu tidak mempertimbangkan dampaknya pada seluruh keluarga, tetapi ayahmu tidak mungkin seperti ini. Keluarga Ling, hanyalah keluarga yang sangat, sangat kecil. Mereka tidak dapat menahan terlalu banyak angin dan hujan. Mungkin perubahan dan liku-liku sekecil apapun dapat menyebabkan keluarga Ling terhapus dan menghilang sepenuhnya dari muka bumi. Setelah selesai mengucapkan kata-kata yang tulus dan sepenuh hati ini, kepala keluarga Ling mendesah pelan dengan wajah penuh kepahitan dan ketidakberdayaan. Ayah, aku terlalu gegabuh. Ling Suan-Suan pun tersadar dan berkata dengan nada meminta maaf, saya hanya merasa bahwa Kin Lai sebenarnya adalah orang yang baik. Karena saya memiliki perasangka buruk terhadapnya di masa lalu, saya merasa sangat bersalah. Saya melihat bahwa dia telah membantu keluarga Ling berkali-kali demi kakak, jadi... Ayah mengerti, ayah mengerti. Sebenarnya, aku juga merasa bahwa Kin Lai tidak jahat. Hanya saja, hanya saja. Huh, jika dia orang biasa, ayah pasti bisa tenang dan membiarkan dia dan Sisi bersama. Lupakan saja, lupakan saja. Aku tidak akan terlalu memikirkannya. Semakin aku memikirkannya, semakin sakit kepalaku. Kita lihat saja nanti, Ling Cheng Ye mengungkapkan. Seratus tablet roh ditempatkan dengan rapi di gua gunung Herb yang luas. Setiap tablet roh hanya seukuran telapak tangan, dan sebagian besar terbuat dari bahan batu khusus. Permukaannya halus dan datar, seperti permukaan cermin. Ada juga sebagian tablet roh yang terbuat dari kayu. Permukaannya memiliki serat kayu alami, dan sedikit kasar saat disentuh. Tablet roh tingkat rendah hanya dapat ditulisi dengan diagram roh tingkat rendah. Bahan yang digunakan untuk membuatnya tidak sama. Kayu, batu, bahkan tulang dan kertas daun khusus dapat digunakan untuk membuat tablet roh. Tablet roh hanya memiliki satu kegunaan, untuk berlatih menulis diagram roh. Tablet roh adalah barang sekali pakai, dan satu tablet roh hanya dapat digunakan untuk berlatih menulis satu diagram roh. Tidak peduli apakah mereka berhasil atau gagal, tablet roh tidak dapat digunakan lagi. Seratus tablet roh berharga total 500 poin kontribusi. Ling Feng membawanya kembali dari pavilion nebula untuk berlatih mengukir diagram roh. Memisahkan berbagai bahan dari tablet roh, ekspresi kin lai sedikit bersemangat. Kedua tangannya membelai tablet roh, merasakan bahan-bahannya, dan menggunakan hatinya untuk menikmatinya. Lama kemudian, dia perlahan-lahan mengatur detak jantung dan pernafasannya, menenangkan pikirannya, dan diam-diam memurnikan energi spiritualnya. Jari telunjuk tangan kirinya bertumpu pada lempengan batu roh. Titik cahaya melesat keluar dari ujung jarinya seperti jarum, dan ia dengan hati-hati menggeserkannya ke lempengan batu roh. Tablet roh itu seperti kertas, jarum di ujung jarinya seperti kuas, dan energi rohnya seperti tinta. Perhatiannya terfokus tak terduga, dan kesadaran pikirannya meresap ke dalam tablet roh. Seolah-olah dia sedang melihat selembar kertas putih salju. Saat energi spiritualnya mengalir masuk, titik cahaya putih tiba-tiba muncul di kertas. Itulah pengumpulan energi spiritual, awal dari segalanya. Saat titik cahaya putih itu bergerak, garis yang berkedip-kedip perlahan muncul di kertas putih, di dalam tablet roh. Melihat garis roh muncul, hatinya tanpa sadar menjadi bersemangat, dan jejak kekacauan muncul di hatinya yang tenang. Patah. Jari-jarinya sedikit gemetar dan tiba-tiba ia kehilangan kendali atas energi spiritualnya. Garis spiritual yang telah ia gambar dengan susah payah tiba-tiba putus seperti tali yang meledak. Titik-titik cahaya putih berhamburan kemana-mana, menghancurkan, kertas, yang bersih dan seputih salju itu. Tablet roh menjadi tidak berguna begitu saja. Kin Lai dengan sedih menarik tangannya, wajahnya dipenuhi kekecewaan saat dia bergumam, lima poin kontribusi hilang begitu saja. Gangguan sekecil apapun di hatinya dapat menyebabkan tangannya gemetar dan menyebabkan dia kehilangan kendali atas energi spiritualnya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, ia mengeluarkan tablet roh lain dan menempelkan jarinya di sana. Mengikuti ingatannya yang mendalam tentang pengumpulan roh, ia sekali lagi mencoba untuk menuliskannya. Beberapa menit kemudian, dia baru saja menuliskan garis roh ketiga. Karena dia telah membuat kesalahan dalam mengendalikan salah satu garis roh, hal itu menyebabkan tablet roh lainnya menjadi tidak berguna. Diagram pengumpulan roh dalam benaknya terdiri dari ribuan garis roh yang saling bersilangan. Dia baru saja memulai, dan dia gagal lagi. Saya kehilangan lima poin kontribusi lagi. Praktik penempaan artefak ini benar-benar menguras uang. Alice Kinlay berkerut. Dia akhirnya mengerti mengapa keluarga Ling tidak memiliki sumber daya keuangan untuk membesarkan seorang ahli. Itu karena jumlah bahan roh, batu roh, dan obat roh yang perlu diinvestasikan dalam penciptaan seorang ahli terlalu mencengangkan. Kekuatan kecil tidak mampu membelinya sama sekali. Setelah mendesah, dia mengeluarkan tablet roh lainnya dan melanjutkan fokus menuliskan diagram pengumpulan roh. 52. Di dalam gua, penampilan Kinlay tampak lesu. Dengan satu tangan memegang tablet roh, matanya merah saat dia fokus menulis diagram pengumpulan roh. Di sampingnya, tanah dipenuhi dengan tablet roh yang terbengkalai. Setiap tablet roh memiliki tanda-tanda kerusakan. Beberapa tablet roh batu hancur, dan beberapa tablet roh kayu hangus menghitam. Mereka tampaknya mengejeknya tanpa suara. Di sebelah kirinya, masih ada sekitar 20 tablet roh batu halus yang belum digunakan. Tablet-tablet itu tidak ternoda sedikitpun oleh debu. Patah. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar dari tablet roh kayu di tangannya. Asap tebal mengepul. Diagram roh itu meledak, dan tablet roh itu sekali lagi dinyatakan tidak berguna. Yang ke-78. Sudut mulut kin lay penuh dengan kepahitan. Melihat tablet roh hitam yang hangus, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada bulan ini, selain mengolah pemberantasan guntur surgawi saat guntur dan kilat menyambar, dia menghabiskan sisa tenaganya untuk berlatih menulis diagram roh. Pada awalnya, dia akan menyebabkan tablet roh dengan cepat menjadi tidak berguna karena sebuah kesalahan kecil. Pada minggu pertama, lebih dari 40 tablet roh menjadi tidak berguna dan dengan cepat dihabiskannya. Pada tahap itu, dia sama sekali tidak terbiasa dengan penulisan diagram roh dan menyianyiakan banyak tablet roh. Kemajuannya sangat lambat, dan dia hanya mampu menuliskan beberapa garis roh sebelum dia tiba-tiba gagal dan menyianyiakan tablet roh. Saat dia berlatih berulang kali dan gagal lagi dan lagi, dia perlahan-lahan memahami trik untuk mengukir garis-garis roh. Secara perlahan, kesalahan-kesalahan tingkat rendahnya berkurang, dan kecepatan dia mengonsumsi materi-materi roh pun jelas melambat. Pada awalnya, ia dapat membuat garis-garis roh bersilangan, tetapi dari 10 garis roh, 8 diantaranya akan disertai dengan 8 kegagalan. Kadangkala, dia berhasil sekali atau dua kali, tetapi karena kesalahan pada penyeberangan garis roh berikutnya, prasasti diagram roh itu tiba-tiba runtuh. Diagram pengumpulan roh terbentuk dari ribuan garis roh yang saling bersilangan, dan sangat rumit dan mendalam. Dalam proses penulisan, kesalahan apapun, tidak peduli seberapa rendah atau kecilnya, akan menyebabkan kesuksesan awalnya musnah, dan ia harus segera menanggung akibat kegagalan yang pahit. Pada bulan ini, dia berubah dari orang yang sama sekali tidak tahu menjadi berangsur-angsur menjadi orang yang ahli, dan dia dapat menghindari banyak kesalahan sederhana. Dari menggunakan tablet spiritus setiap 10 menit hingga hanya membuang satu tablet dalam sehari, dari mampu menggambar beberapa garis spiritus hingga mampu menggambar ratusan diagram yang saling bersilangan. Dia membaik sedikit demi sedikit. Namun, ia masih belum berhasil satu kalipun. Bahkan, ia masih cukup jauh dari kesuksesan. Diagram pengumpulan roh dibentuk oleh total 2357 garis roh yang berpotongan. Upaya terbaiknya hanyalah menuliskan sekitar 600 garis roh pada satu tablet roh. Dengan kata lain, hal terbaik yang dapat dilakukannya adalah mengukir seperempat diagram pengumpulan roh. Dia masih sangat jauh dari keberhasilan, tetapi dia hampir menghabiskan semua tablet roh. Dilihat dari tingkat konsumsinya, tablet roh yang tersisa mungkin tidak akan bertahan sampai dia berhasil mengukir diagram pengumpulan roh. Menjadi seorang penyuling senjata memang bukan pekerjaan yang mudah. Tanpa ketekunan yang besar, tanpa keberanian untuk menerima kegagalan, seseorang tidak akan memiliki ilusi apapun. Duduk di tengah-tengah tablet roh sisa, Kin Lai mengerutkan kening. Tetapi matanya sedikit bersinar. Saya tidak menyangka bahwa berlatih menulis diagram roh akan sangat bermanfaat bagi kultivasi saya. Ini mungkin keuntungan yang tidak terduga. Pada bulan lalu, dia telah mengerahkan seluruh energinya untuk berlatih mengukir diagram roh. Awalnya dia mengira hal itu akan memengaruhi kultivasinya, tetapi dia menemukan bahwa mengukir diagram roh tidak hanya tidak memengaruhi peningkatan energi rohnya, tetapi juga benar-benar meningkatkan energi roh dan energi pikirannya. Ini merupakan kejutan besar baginya. Menulis diagram roh tidak hanya perlu terus-menerus mengonsumsi energi roh, tetapi juga energi pikiran. Ketika ia mencapai 120 persen fokus, ia harus mengendalikan energi rohnya dengan tepat dan menggunakan kesadaran pikirannya untuk memahami perubahan kecil dalam diagram roh. Setiap detik seperti ini menguras pikiran, kesadaran, dan kekuatan spiritualnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dia akan cepat menghabiskan energi roh di lautan roh dan tiannya, dan pikirannya akan cepat layu. Setiap kali ini terjadi, dia akan berhenti menulis diagram roh untuk sementara waktu dan memulihkan energi roh dan energi pikiran melalui batu roh dalam keadaan ketenangan tanpa pikiran. Saat ia pulih, ia sering menemukan bahwa pikirannya penuh, dan energi spiritualnya menjadi murni dan kental. Setelah lautan roh dan kesadaran pikiran dan tian benar-benar habis, pengisian ulang baru dapat menyebabkan energi roh dan energi pikiran tumbuh dalam derajat yang berbeda-beda. Setelah beberapa kali dia sampai pada kesimpulan ini, dan setelah memperhatikan, dia benar-benar menegaskan bahwa kesimpulan ini benar. Mungkin karena berlatih mengukir diagram roh tidak hanya tidak memengaruhi kultifasinya, tetapi juga dapat memperkuat energi roh dan pikirannya. Itulah sebabnya meskipun dia berulang kali gagal dan menyebabkan satu demi satu tablet roh menjadi tidak berguna, dia tetap menggertakkan giginya dan bertahan. Aku harus terus mengisi tablet roh, tablet rohku hampir habis. Setelah merenung sejenak, dia berjalan keluar dari gua dan menuju ke kota keluarga Ling. Selama kurun waktu tersebut, ia hampir menghabiskan sepanjang hari dan malam untuk bercocok tanam di gua Gunung Herba. Ia makan di gua, tidur di gua, dan sesekali kembali ke kota keluarga Ling untuk mengisi kembali perbekalannya. Setelah itu, ia tidak keluar lagi selama beberapa hari. Ling Yusi juga sedang berlatih keras akhir-akhir ini. Ketika dia kembali ke kota keluarga Ling beberapa kali, Ling Yusi juga sedang berlatih, jadi mereka berdua tidak pernah bertemu. Pada hari ini, dia kembali ke kota keluarga Ling di malam hari dan makan malam bersama keluarga Ling. Akhirnya, dia melihat Ling Yusi di meja makan. Setelah tidak bertemu dengannya selama sebulan, Ling Yusi tampak kehilangan berat badan. Namun, kondisi mentalnya sangat baik, dan matanya bersinar terang. Tampaknya energi spiritualnya telah meningkat cukup banyak akhir-akhir ini. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kurus kering? Melihatnya datang, Ling Yusi berkata dengan ekspresi sedih, ketika seorang praktisi bela diri berkultivasi, mereka membutuhkan banyak makanan untuk mengisi kembali tenaga mereka. Jika tidak, tubuh dan tulang mereka tidak akan mampu menahannya. Kamu tidak bisa bersembunyi di gunung herbal setiap hari, kamu harus keluar dan berjalan-jalan sesering mungkin. Setidaknya, Anda perlu berada di bawah sinar matahari pada siang hari. Men, aku akan memperhatikannya. Kin Lai tersenyum. Kemudian dia berkata kepada Ling Cheng Ye, Paman Ling, tolong kirim seseorang ke pavilion Nebula dan bantu aku menukar 300 tablet roh lagi. 300 tablet roh lagi. Itu akan menghabiskan 1500 poin kontribusi. Dengan poin kontribusi sebanyak itu, kamu dapat menukarnya dengan artefak roh berkualitas cukup bagus. Ekspresi Ling Cheng Ye menunjukkan keterkejutan saat dia berkata dengan tulus, Kin Lai, izinkan aku memberimu nasihat. Kultivasi seorang artifiser sangatlah sulit. Agar seorang artifiser bisa matang, jumlah material spiritual yang dibutuhkan adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat kau bayangkan. Saya mengerti. Kin Lai mengangguk. Dia tahu bahwa kata-kata Ling Cheng Ye sama sekali tidak dibesar-besarkan. Bahkan kekuatan seperti Nebula Pavilion hanya mampu mendukung artifiser tingkat biasa. Bahkan Nebula Pavilion tidak memiliki kemampuan untuk mendukung artifiser tingkat lebih tinggi. Seorang artifiser pangkat mendalam tingkat lebih tinggi, hanya bahan-bahan roh yang digunakan untuk berlatih penempaan artefak, bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh Nebula Pavilion. Tanpa dukungan kekuatan yang besar, seorang artifiser tidak akan bisa berkembang sama sekali. Itu hanya pemborosan energi. Ling Cheng Ye dengan serius menyarankan, mengapa kamu tidak mencurahkan energimu untuk mengembangkan jalan bela diri? Meskipun praktisi bela diri juga membutuhkan artefak roh, pil roh, dan batu roh untuk mendukung mereka, dibandingkan dengan seorang artifiser, sumber daya yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. Bahkan jika seorang praktisi bela diri tidak memiliki bahan-bahan spiritual tersebut, ada energi spiritual yang ada di mana-mana di dunia yang mereka serap. Dengan cara ini, kemajuan mereka akan jauh lebih lambat, tetapi mereka dapat terus berkultivasi dan tidak sepenuhnya bergantung pada objek eksternal. Men, seorang artifiser tidak dapat maju sedikit pun tanpa bahan untuk berlatih, selaling Cheng Ye. Aku mengerti, aku akan memikirkannya. Namun, tukarkan tablet roh itu untukku. Aku tidak tahu harus menukarkan poin kontribusi itu dengan apa sekarang. Ujar Qin Lai. Melihat tekadnya, Ling Cheng Ye menganggup dan tidak lagi berusaha memujuknya. Dia berkata, Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk melakukannya. Setelah selesai makan, Qin Lai bangkit dan berangkat menuju rumah batunya. Aku sudah selesai makan. Begitu dia pergi, Ling Yu Xi juga segera berdiri, mengucapkan kalimat sederhana, dan mengikutinya. Di bawah langit malam, Qin Lai tidak terburu-buru atau lambat, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Qin Lai, Gao Yu telah berhasil mencapai tingkat ke-9 dari alam pemurnian beberapa waktu lalu dan kini telah memasuki pavilion nebula. Suara Ling Yu Xi terdengar dari belakangnya. Si cantik itu pun datang dan berjalan berdampingan dengannya. Bukankah kau hanya diperbolehkan memasuki pavilion nebula setelah berhasil mencapai alam pembukaan natal sebelum berusia 20 tahun? Qin Lai berkata dengan heran. Memang benar demikian, tetapi tidak ada yang mutlak. Ekspresi Ling Yu Xi tenang, suaranya selembut air. Di gunung Celestial Wolf, kerugian keluarga Gao terlalu besar. Pavilion nebula, untuk memberi kompensasi kepada keluarga Gao, mengizinkan Gao Yu untuk maju. Tentu saja, itu juga karena Gao Yu telah menembus ke tingkat ke-9 dari alam pemurnian dan hanya selangkah lagi dari alam asal. Ditambah lagi fakta bahwa dia masih muda dan pasti akan mampu menembus alam pembukaan asal sebelum usia 20, itulah sebabnya dia diterima lebih awal. Begitu, Qin Lai mengangguk. Saat kami masih di gunung Serigala Surgawi, kakak laki-laki Feng Yi, Feng Kai, diam-diam meninggalkan pavilion nebula dan bergabung dengan Sateret Ice Manor. Karena salah satu lengan Feng Yi digigit oleh Serigala Iblis bersayap perak, Feng Kai baru-baru ini menyebarkan berita bahwa dia pasti akan membunuhmu. Kamu harus berhati-hati di masa depan, kata Ling Yu Xi dengan cemas. Feng Yi hanya kehilangan satu lengan. Sayang sekali, Qin Lai sedikit mengernyit. Keluarga Feng mungkin sedang diawasi ketat oleh pavilion nebula saat ini. Mereka pasti tidak akan berani muncul di wilayah pavilion nebula, jadi kita tidak perlu khawatir tentang mereka untuk saat ini. Keduanya berbincang sambil berjalan, dan setelah beberapa saat, mereka tiba di rumah batu Qin Lai. Seperti biasa, Ling Yu Xi membantunya membersihkan dan membiarkannya mengisi bak mandi dengan air panas. Qin Lai duduk di sana dengan santai, memperhatikan senyumnya saat dia menyebukkan diri dengan mulutnya yang terus-menerus berbicara tentang kejadian-kejadian terkini. Tiba-tiba, dia merasakan hatinya berangsur-angsur tenang. Akhir-akhir ini, aku juga akan bekerja keras dan berkultivasi dengan sangat serius. Aku ingin menembus ke tingkat ke-9 alam pemurnian sesegera mungkin. Aku ingin memasuki alam pembukaan Natal sesegera mungkin. Di dalam kamar mandi, Ling Yu Xi berteriak dengan sungguh-sungguh. Dia menyatakan pendiriannya dengan sangat serius, seolah-olah dia telah membuat keputusan besar. Mengapa kamu tiba-tiba bekerja begitu keras? Aku keluar beberapa kali bulan ini, tapi aku tidak melihatmu. Kata Qin Lai dengan nada mengeluh. Akhirnya sudah siap, Ling Yu Xi berjalan keluar dengan ekspresi muram. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara pelan, Aku tidak ingin kau tinggal di kota keluarga Ling karena aku. Aku ingin menerobos ke alam pembukaan Natal secepat mungkin dan bergabung dengan pavilion Nebula bersamamu. Di masa depan, aku berharap bisa berada di sisimu. Aku berharap bisa membantumu dan tidak menjadi bebanmu. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Lai dalam-dalam. Matanya yang indah bersinar dengan kilau yang bergerak saat dia berkata pelan, Kemajuanmu terlalu cepat. Potensi dan bakatmu terlalu luar biasa. Jika aku tidak bekerja keras, aku akan semakin tertinggal darimu. Aku hanya ingin, hanya ingin mengikuti jejakmu. 53 Di dalam gua yang gelap, ujung jari Qin Lai dengan ringan menggerakkan energi jarum yang menyilaukan, dan tablet roh batu bersinar dengan cahaya roh di bawah telapak tangannya. Tablet roh yang dibuang di sekitarnya berserakan berantakan dan mengelilinginya. Pada saat ini, matanya benar-benar merah, keringat mengalir keluar dari dahinya. Alisnya berkerut dalam, dan ekspresinya sangat serius. Dia memfokuskan 120 persen perhatiannya pada penulisan diagram roh, pada tablet roh di bawah telapak tangannya. Ini sudah merupakan tablet roh yang ke-376. Waktu berlalu begitu cepat, dan setengah tahun telah berlalu. Dalam setengah tahun ini, dia masih fokus pada penulisan diagram pengumpulan roh, lupa makan dan tidur, dan tidak bermalas-malasan sedetik pun. 300 tablet roh yang di bawah Ling Feng hampir semuanya telah habis. Sekarang, ia hanya memiliki 24 tablet roh yang tersisa untuk digunakan. Kesadaran pikirannya memasuki tablet roh di bawah jarinya, dan diagram roh yang sangat memukau dan rumit tercetak jelas dalam pikirannya. Dia telah menghabiskan tujuh hari untuk menuliskannya secara pribadi, dan sampai sekarang, dia belum melakukan kesalahan sedikit pun. Persimpangan lebih dari 2000 garis roh semuanya bersinar dengan cahaya, seolah-olah mereka adalah bintang yang berkelap-kelip di galaksi yang luas. Garis-garis roh yang cemerlang dan rumit itu bagaikan orbit bintang-bintang yang bergerak, mengandung misteri yang tak terlukiskan, dan tampak begitu elok dan indah. Di sudut diagram roh yang rumit dan misterius ini, titik cahaya yang menyilaukan masih bergerak, menggambar garis-garis roh baru. Titik cahaya yang menyilaukan itu seperti ular roh, menggambar jejak garis roh yang jelas. Perlahan-lahan mendekati ujung garis roh lainnya, dan akan bergabung dengan tiga garis roh lainnya untuk membentuk segi empat lengkap. Segi empat ini berada di sudut terakhir diagram roh, dan merupakan komponen terakhir diagram roh ini. Jari-jari kinlai sedikit gemetar. Ia merasa seolah-olah lautan roh dan tiannya hampir sepenuhnya habis, dan kesadaran pikirannya perlahan-lahan melayang. Ia menggertakkan giginya dan memfokuskan seluruh kesadaran pikirannya, tidak membiarkan emosi yang tak terduga memengaruhi pikirannya. Ia fokus mengendalikan titik cahaya, dan perlahan-lahan menggerakannya ke ujung garis roh lainnya. Itu juga merupakan titik awal dari keseluruhan diagram pengumpulan roh. Kedua garis roh akhirnya bertemu. Ledakan. Seolah-olah lampu yang tak terhitung jumlahnya dinyalakan pada saat yang sama, diagram roh yang sangat besar itu tiba-tiba menjadi sangat terang. Ribuan garis roh semuanya terhubung pada saat ini, dan titik-titik cahaya yang berpotongan pada diagram pengumpulan roh yang rumit dan misterius ini semuanya seterang bintang. Di bawah aliran energi roh, diagram ini tampak menjadi hidup, dan dipenuhi dengan semacam pesona yang menakjubkan. Kesuksesan. Suara Kinlai serak, dan seluruh tubuhnya lemas, tetapi matanya sangat cerah. Setelah menarik tangannya, dia tidak dapat menggunakan kesadaran pikirannya untuk memeriksa diagram pengumpulan roh di dalamnya. Dia hanya dapat melihat bahwa tablet roh itu memancarkan cahaya redup. Cahaya itu perlahan menyebar, seolah-olah memiliki daya tarik yang tak terlukiskan. Puluhan detik kemudian, mata Kinlai dipenuhi dengan keterkejutan saat dia jelas-jelas merasakan energi roh dunia sekitarnya diam-diam berkumpul ke arahnya. Lebih tepatnya, ia berkumpul ke arah tablet roh seukuran telapak tangan di depannya, dan tertarik oleh cahaya tablet roh itu. Diagram pengumpulan roh, diagram pengumpulan roh dapat mengumpulkan energi roh dunia. Ini, ini adalah diagram pengumpulan roh yang sebenarnya. Tubuh Kinlai bergetar hebat, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Pengetahuannya tentang diagram pengumpulan roh diperolehnya dari kakeknya. Akan tetapi, menurut kata-kata kakeknya, diagram pengumpulan roh yang disebut itu hanya mengumpulkan energi roh yang disuntikan oleh seorang praktisi bela diri, yang memungkinkan energi roh praktisi bela diri tersebut terkumpul di dalam, artefak, yang memungkinkan energi roh tersebut mengalir di dalam, artefak, yang memungkinkan energi roh tersebut melepaskan kekuatannya melalui diagram roh lainnya di dalam, artefak. Kakeknya tidak pernah memberitahunya bahwa diagram pengumpulan roh yang paling dasar dapat mengumpulkan energi roh dunia dan menarik energi roh alam ke dalam, Diagram pengumpulan roh yang sangat rumit ini sebenarnya memiliki kemampuan yang misterius. Diagram ini dapat langsung mengumpulkan energi roh dunia. Ini berarti diagram ini dapat meningkatkan kecepatan praktisi bela diri dalam menghirup dan menghembuskan energi roh dunia untuk berkultivasi. Kin Lai menatap tablet roh itu dengan penuh semangat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam merasakannya. Beberapa saat kemudian, dia menemukan bahwa lingkaran cahaya dari tablet roh telah berhenti menyebar, dan energi roh di area di sebelahnya telah meningkat hampir seperempat. Penemuan ini membuatnya sangat gembira. Ketika seorang praktisi bela diri berkultivasi di tempat dengan energi spiritual yang padat, kecepatan kultivasinya secara alami akan lebih cepat daripada di tempat dengan energi spiritual yang jarang. Semakin padat energi spiritual, semakin cepat seorang praktisi bela diri dapat mengumpulkan energi spiritual. Ini adalah kebenaran yang tidak pernah berubah. Diagram pengumpulan roh di dalam tablet roh dapat meningkatkan jumlah energi roh di sekitar seorang kultivator hingga seperempat. Ini berarti dapat meningkatkan kecepatan seorang praktisi bela diri menghirup dan mengumpulkan energi roh. Diagram pengumpulan roh yang begitu menakjubkan. Mata Kinlay semakin cerah. Dia beristirahat sebentar dan menekan tangannya pada tablet roh lagi, merasakannya dengan kesadaran pikirannya. Dia menemukan bahwa gumpalan energi roh yang telah dia tuangkan sebelumnya mengalir melalui benang-benang roh diagram pengumpulan roh. Seolah-olah itu telah mengaktifkan diagram yang rumit dan misterius ini, yang memungkinkan diagram pengumpulan roh untuk menunjukkan efeknya yang menakjubkan. Beberapa saat kemudian, dia menarik energi roh yang telah dia tuangkan. Lingkaran cahaya dari tablet roh secara bertahap surut ke dalam tablet, dan energi roh tambahan di sekitarnya secara bertahap menghilang setelah kehilangan pengekangannya. Tablet roh hanyalah bahan roh tingkat terendah. Tablet ini hanya digunakan untuk berlatih menulis diagram roh dan tidak dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya dari diagram roh. Jika, jika ini bukan tablet roh, tetapi, artefak, sejati, artefak roh tingkat tinggi, efek seperti apa yang akan terjadi jika aku menuliskan diagram pengumpulan roh yang sangat rumit ini di dalamnya. Setelah semuanya kembali normal, Kin Lai merenung dalam diam saat pikirannya melayang kekejauhan. Diagram Spirit Gathering, Amplification, Spirit Storage, dan Strengthening. Hingga hari ini, ia berhasil mengukir diagram Spirit Gathering untuk pertama kalinya, tetapi ia telah menghabiskan total 376 tablet spirit. Selain itu, ia tidak dapat menjamin bahwa ia akan mampu menuliskan diagram pengumpulan roh yang sama pada percobaan pertama di masa mendatang. Saat ini, dia belum sepenuhnya memahami diagram pengumpulan roh. Dia masih perlu berlatih dan mencoba lagi dan lagi. Hanya ketika dia berhasil mengukir diagram pengumpulan roh sebanyak delapan atau sembilan kali dari sepuluh kali, dia dapat dianggap telah benar-benar memahami diagram pengumpulan roh. Saat ini, dia masih sangat jauh. Penciptaan seorang ahli benar-benar membutuhkan dukungan kekuatan yang dahsyat dan konsumsi bahan-bahan spiritual yang tiada henti. Memikirkannya saja sudah mengerikan. Kinlai menghela nafas, lalu ekspresinya kembali berubah. Kakek mampu menempa patung kayu, dan bagian dalam patung kayu itu terbentuk dari perpaduan sempurna beberapa diagram roh. Keterampilan menempa artefak kakek pasti sangat mendalam. Bagaimana dia bisa mencapai tingkat itu? Berapa banyak material roh yang dia konsumsi untuk maju dalam penempaan artefak, dan kekuatan apa yang mendukungnya dari belakang? Saat dia memikirkannya, dia semakin merindukan Kin San. Dia ingin membuka segel di benaknya dan mengembalikan kenangan dari sepuluh tahun yang lalu. Usiaku sekarang enam belas tahun, masih ada satu tahun lagi. Jika kakek tidak kembali untuk mencariku dalam satu tahun, kemana aku harus pergi? Hati Kinlai menjadi kosong. Setelah merapikannya, dia berjalan keluar dari gua. Sudah lama sekali ia tidak keluar dari gua. Begitu ia keluar dan matahari mulai terbenam, ia tiba-tiba merasa pusing dan matanya sangat perih. Setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan mulai beradaptasi. Dia kemudian teringat bahwa Ling Yusi pernah menyuruhnya untuk sering berjalan-jalan dan berjemur di bawah sinar matahari daripada berdiam di dalam gua. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya akhir-akhir ini, senyum simpul muncul di bibirnya. Kinlai, suara Ling Feng tiba-tiba terdengar dari kaki gunung. Dia melambaikan tangan ke arah pintu masuk gua dan berteriak, Sudah tujuh hari, akhirnya kau keluar. Mata Ling Feng tampak cemas, dan ekspresinya sedikit berat. Hal ini mengejutkan Kinlai. Dia melompat turun dari gunung dan segera tiba di samping Ling Feng. Dia bertanya, kamu menungguku. Ling Feng menganggup dan mendesah pelan. Dia berkata, aku sudah menunggumu selama dua hari. Ada apa? Tanya Kinlai bingung. Mari kita bicara sambil berjalan. Alis Ling Feng berkerut saat dia berjalan ke arah kota keluarga Ling. Ini tentang masalah antara kamu dan Nona Pertama. Kinlai menyipitkan matanya. Apa yang terjadi? Dua hari yang lalu, Nenek Jiu dari Lembah Kisa melewati kota keluarga Ling bersama sekelompok orang. Dia melihat Nona Pertama dan Nona Kedua dan sangat menyukai kedua Nona itu. Dia berkata bahwa Nona Pertama memiliki kepribadian yang lembut, dan seni roh yang dia kembangkan dan fisiknya berunsur air. Nona Kedua, di sisi lain, tidak terkendali dan berapi-api, dan fisik serta seni rohnya berunsur api. Dia berkata bahwa karena mereka saling melengkapi dan merupakan saudara perempuan yang berhubungan darah, mereka sangat cocok untuk mengembangkan salah satu seni rohnya. Dia ingin menjadikan kedua Nona itu sebagai muridnya, Ling Feng menjelaskan. Lembah Kisa, tempat macam apa itu? Kinlai mengerutkan kening. Lembah Kisa adalah kekuatan besi hitam, setingkat dengan Aula Asura kegelapan. Tingkatnya lebih tinggi dari pavilion Nebula dan Istana Es Hancur. Ekspresi Ling Feng penuh hormat. Lembah Kisa terdiri dari tujuh lembah, Lembah Iblis Mistis, Lembah Iblis Kegelapan, Lembah Iblis Emas, Lembah Iblis Kayu, Lembah Iblis Air, Lembah Iblis Api, dan Lembah Iblis Bumi. Lembah Kisa dan Aula Asura kegelapan adalah pasukan yang bersahabat, dan praktisi bela diri tingkat tinggi dari kedua belah pihak berhubungan baik. Nama asli Nenek Jiu adalah Jiu Liu Yu, dan dia adalah ahli alam Netter Pasej Sejati. Dia juga merupakan penguasa Lembah Darkvian Valley, yang menduduki peringkat nomor dua di Lembah Kisa. Kinlai sedikit terkejut. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, bukankah bagus kalau dia ingin menjadikan kedua Nona itu sebagai murid? Apakah Patriar tidak setuju? Kekuatan yang bahkan lebih kuat dari Nebula Pavilion, Lembah Kisa, seorang ahli alam Netter Pasej, dan penguasa Lembah Darkvian, Nenek Jiu, ingin menjadikan kedua Nona muda itu sebagai muridnya. Bahkan dalam mimpinya, Patriar tidak akan mampu memimpikannya hal yang baik seperti itu. Dia begitu bahagia hingga dia lupa diri. Bagaimana mungkin dia tidak setuju? Ling Feng juga tampak terpesona di wajahnya. Bisa memasuki Lembah Kisa untuk berkultivasi adalah sesuatu yang bahkan tidak berani kami pikirkan. Bagi kedua Nona, itu juga seperti mencapai surga dalam satu langkah. Ini bahkan langsung melewati Pavilion Nebula. Jika itu orang lain, saya khawatir mereka tidak akan mampu menahan godaan seperti itu. Memang, itu adalah godaan yang sulit untuk ditolak, kata Kin Lai acuh tak acuh. Tetapi Nona pertama menolak, Ling Feng tersenyum pahit. Mata Kin Lai berkedip dengan cahaya aneh saat dia menatapnya dalam-dalam. Kenapa? Nenek Jiu mendengar bahwa Nona pertama memiliki pertunangan. Dia berkata, dia ingin latar belakang Nona pertama bersih. Dia tidak ingin Nona pertama terikat oleh pertunangan. Dia ingin membatalkan pertunangan Nona pertama terlebih dahulu. Dia juga mengatakan bahwa jika mereka pergi ke lembah kisah, akan sangat sulit bagi mereka untuk kembali ke kota keluarga Ling di masa mendatang. Dia ingin kedua Nona muda itu mempertimbangkannya dengan saksama, kata Ling Feng. Kin Lai terdiam. Lagi pula, Nenek Jiu juga berkata bahwa dia bisa membawa mereka berdua, atau tidak meninggalkan satupun. Ekspresi Ling Feng tampak aneh. Tapi sekarang, Nona pertama mengabaikan omelan patriark, dan tidak peduli bagaimana para tetua dan tuan ketiga membujuknya, dia tetap menolak untuk setuju. Nenek Jiu juga hanya memberi batas waktu tiga hari. Dia berkata bahwa jika Nona pertama masih tidak setuju setelah tiga hari, dia tidak akan memaksanya dan akan meninggalkan kota keluarga Ling bersama orang-orangnya. Sambil berhenti sejenak, Ling Feng menambahkan, besok adalah batas waktunya. Karena ini, patriark akan menjadi gila. 54. Berjalan di jalan setapak pegunungan dan mendengarkan cerita Ling Feng, hati Kin Lai serasa terhantam. Asam, manis, pahit, sepat, dan pedas bercampur menjadi satu. Baru setengah tahun yang lalu, ketika Ling Yusi tahu bahwa dia memiliki token Nebula dan dapat menjadi anggota inti pavilion Nebula kapan saja, dia sempat merasa khawatir. Agar tidak membatasinya, Ling Yusi melupakan segalanya dan berkultivasi dengan getir, berharap suatu hari dia dapat bergabung dengan pavilion Nebula bersamanya dan berada di pihak yang sama dengannya. Ling Yusi pernah berkata bahwa dia tidak ingin tertinggal terlalu jauh darinya, dan berharap dia selalu dapat mengikuti jejaknya. Setengah tahun kemudian, saat dia masih berkultivasi di kota keluarga Ling, Ling Yusi menyambut kesempatan yang tiada taraf untuk langsung melewati pavilion Nebula dan melangkah ke kekuatan besi hitam yang kuat seperti lembah kisah. Ketidakkekalan di dunia ini membuat Kin Lai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Untuk sesaat, hatinya kacau. Sang Patriark sedang menunggumu di pintu masuk kota, Ling Feng tiba-tiba berkata. Kin Lai terkejut. Ia segera melihat bahwa di pintu masuk kota keluarga Ling, tulang pipi Ling Cheng Ye cekum dan wajahnya sangat pucat. Ia menatap kosong ke langit dan sesekali mendesah dalam-dalam. Di tenggara kota keluarga Ling, di halaman yang dulunya merupakan halaman keluarga Dujiaolan, sebuah kereta mewah yang terbuat dari batu giyok putih diparkir. Kereta itu diukir dengan indah dengan bunga-bunga dan disematkan dengan permata dan mutiara. Di bawah sinar matahari, kereta itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, begitu menusuk sehingga bahkan mata Kin Lai sedikit sakit. Keempat binatang karang emas yang digunakan untuk menarik kereta semuanya dirantai dengan rantai perak. Mereka dengan anggun menjaga sisi kereta. Binatang roh tingkat dua yang ganas itu sekarang begitu jinak. Beberapa praktisi bela diri wanita cantik tersebar di sekitar kereta. Mereka jelas berasal dari alam yang tinggi, dan mereka semua tersebar di sekitar kereta, berbicara dan tertawa tentang sesuatu. Kin Lai menatap Ling Cheng Ye, lalu ke arah kereta, dan sedikit mengernyit. Akhirnya kau keluar, di pintu masuk kota, Ling Cheng Ye akhirnya melihat sosoknya. Tiba-tiba semangatnya terguncang, dan dia bergegas menghampiri. Di kejauhan, para praktisi bela diri wanita cantik di halaman Dujiaolan memperhatikan tindakan Ling Cheng Ye dan tersenyum. Mereka tampak menganggapnya lucu saat mereka menutup mulut dan tertawa kecil saat berbicara. Sesekali mereka melirik Kin Lai, tapi meski mereka tersenyum, tatapan mereka masih dipenuhi dengan kesombongan alami. Itulah sikap seorang yang unggul yang meremehkan seniman bela diri yang tingkatnya lebih rendah. Paman Ling, Kin Lai melangkah maju dan mendesah pelan, Anda menungguku secara khusus. Apa sebenarnya yang Anda ingin saya lakukan? Ling Cheng Ye tiba-tiba merasa malu, dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia berbalik untuk melihat ke arah kereta, dan berpikir bahwa besok adalah batas waktunya, dia akhirnya menguatkan diri dan berkata, Paman Ling yang telah mengecewakanmu. Kin Lai tetap diam. Namun, bagi Sika Chan, Suan-Suan, dan seluruh keluarga Ling, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ini adalah kesempatan yang bahkan tidak berani aku impikan. Ling Cheng Ye menarik nafas dalam-dalam, lalu mendesah keluarga Ling hanyalah kekuatan yang sangat, sangat kecil yang harus bergantung pada pavilion nebula untuk berjuang di ambang kematian. Sepuluh tahun yang lalu, karena kelemahan keluarga Ling, saya kehilangan istri dan banyak teman yang tumbuh bersama saya. Karena kelemahan keluarga Ling, saudara laki-laki keduaku meninggal dalam keadaan yang memalukan, dan aku hanya bisa terus bertahan. Aku jelas tahu siapa yang melakukannya, tetapi aku hanya bisa berpura-pura tidak tahu, dan aku harus menanggung kata-kata dingin si Jalang Dujiaolan itu. Dia menatap Kin Lai dengan ekspresi sedih, dan berkata dengan tulus, Paman Ling telah mengecewakanmu. Tidak peduli seberapa besar kamu membenciku, Paman Ling bersedia menanggungnya, dan pasti tidak akan mengatakan sepatah katapun. Tapi, tapi Paman Ling berharap kamu bisa membujuk Little Sika Chan, karena kesempatan ini tidak hanya menyangkut masa depan keluarga Ling, tetapi juga pertumbuhan Little Sika Chan seumur hidup. Jika kamu melewatkannya, Little Sika Chan akan menyesalinya selama sisa hidupnya, dan keluarga Ling juga akan dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Kin Lai, tolong bujuk Sika Chan kecil. Ling Chengzi dan Lingkangan, setelah mendengar berita kepulangannya, juga bergegas menghampiri dan memohon padanya bersama-sama. Sudut mulut Kin Lai terasa getir. Melihat ekspresi cemas dan khawatir ketiganya, mendengarkan permohonan mereka, dia terdiam cukup lama, dan akhirnya berkata, Menurutmu mengapa aku bisa membujuknya? Kamu adalah ayahnya, pamannya, paman dari kakeknya. Kalau kamu tidak bisa, kenapa aku bisa? Pikiran Kin Lai tiba-tiba terguncang. Kin Lai, jangan dengarkan ayahku dan yang lainnya. Jika kakak pergi, akan sangat sulit baginya untuk kembali ke kota keluarga Ling di masa depan. Kecuali, kecuali kau bisa menjadi cukup kuat untuk memasuki lembah kisah atau aula asura kegelapan di masa depan, Aku khawatir tak akan ada harapan lagi antara kau dan adikku. Ling Suan-Suan mengabaikan omelan Ling Cheng Ye dan yang lainnya, dan dengan keras kepala berkata, Dulu aku punya beberapa kesalahpahaman terhadapmu, tetapi aku ingat bahwa kamu telah menyelamatkan keluarga Ling berkali-kali dan membantu kami baik secara terang-terangan maupun gelap. Saya tidak mengerti situasi umum keluarga itu, saya hanya merasa bahwa keluarga Ling harus tahu bagaimana membalas kebaikan, dan harus mematuhi perjanjian dengan kakek Kin San. Itu saja, saya sudah selesai. Selesai berbicara, dan mengabaikan kutukan Ling Cheng Ye, Ling Cheng Zi, dan Ling Kangan, dia berbalik dan pergi. Kin Lai tertegun oleh kata-katanya untuk waktu yang sangat lama. Kecuali jika kamu bisa menjadi cukup kuat untuk memasuki lembah kisah atau aula asura kegelapan di masa depan, aku khawatir tidak akan ada harapan antara kamu dan saudara perempuanku. Jika aku tidak bekerja keras, aku akan semakin tertinggal darimu. Aku hanya ingin, hanya ingin mengikuti jejakmu. Aku tidak ingin menjadi bebanmu. Perkataan Ling Suan-Suan dan Ling Yusi terus terngiang dalam pikirannya, membuatnya melamun cukup lama. Di mana dia, setelah waktu yang lama, Kin Lai tiba-tiba bertanya. Ling Cheng Ye mengerutkan kening dalam-dalam, merasa sangat gugup dan gelisah. Sambil menunjuk ke rumah batu Kin Lai, dia berkata, selama tiga hari terakhir, dia telah mengunci diri di rumah batumu. Jantung Kin Lai tiba-tiba menegang, tanpa menunggu Ling Cheng Ye dan yang lainnya bertanya lebih lanjut, dia pun bergegas menuju ke rumah batunya sendiri. Menurutmu apa yang akan diputuskan anak itu? Siapa tahu, dia harus sangat jelas bahwa setelah gadis itu pergi hari ini, dia akan terbang ke langit dalam satu langkah. Jika dia melepaskannya, dia kemungkinan besar akan kehilangannya selamanya. Bagaimana kalau dia tidak melepaskannya? Di masa depan, jika gadis itu menyesali perbuatannya, apakah dia akan membenci dan menyalahkannya setiap hari? Saya sangat penasaran dengan keputusannya. Di samping kereta mewah itu, beberapa wanita cantik memandangi sosok Kin Lai dari jauh. Mereka berbincang pelan, mata indah mereka semua memperlihatkan tatapan penuh rasa ingin tahu. Di antara mereka, ada seorang wanita cantik yang tampak berusia awal dua puluhan. Dia mengenakan gaun cian gelap, dan sosoknya sangat tinggi saat dia bersandar pada kereta giok putih. Kulitnya seperti es, dan pipinya yang cantik memperlihatkan kilau seperti giok. Dia tampak acuh tak acuh terhadap pembicaraan semua orang. Dari awal hingga akhir, dia tidak bersuara, dan kepalanya tertunduk seolah-olah dia sedang berkultivasi dalam diam. Namun, wanita-wanita cantik berusia tiga puluhan itu tampaknya sangat khawatir padanya. Salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Luli, apa pendapatmu tentang ini? Jika anak itu rela melepaskanmu, kau akan punya dua adik perempuan lagi. Bagaimana menurutmu? Para wanita ini hanyalah praktisi bela diri lembah iblis kegelapan, dan bukan murid langsung Ji Uli Uyu. Status mereka lebih rendah dari Luli. Aku tidak ingin membuang-buang energi untuk menebak. Aku hanya tertarik pada hasil akhirnya. Luli membuka matanya yang indah, yang setajam bila es, dan berkata dengan dingin. Para wanita lainnya tertawa canggung. Mendengar dia mengatakan ini, mereka semua menghentikan diskusi mereka. Di sisi lain, Dong Dong Dong, Kin Lai mengetuk pintu pelan. Sudah ku bilang, aku tidak mau bertemu siapapun, ucap Ling Yusi dengan suara pelan dari dalam rumah. Ini aku, kata Kin Lai dengan suara rendah. Rumah itu sunyi, tapi gemerisik pakaian bisa terdengar. Setelah beberapa saat, pintu kamar terbuka dari dalam. Ling Yusi, yang memiliki ekspresi sedih di wajah cantiknya, membalikkan tubuhnya ke samping dan menatapnya dengan tenang. Setelah dia masuk, dia sekali lagi menutup pintu dengan rapat, mencegah Ling Cheng Ye dan yang lainnya yang mengejarnya untuk melihat apapun. Di dalam rumah, keduanya saling memandang dalam diam. Mereka berdua merasa ada banyak kata yang ingin diucapkan, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Aku, Kin Lai membuka mulutnya. Jika kamu mencoba membujukku, maka jangan katakan itu. Aku tidak ingin mendengarnya. Ling Yusi tiba-tiba memotongnya. Kin Lai mendesah pelan. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, aku datang, bukan karena keluarga Ling, bukan karena bujukan ayahmu, pamanmu, dan kakekmu, dan bukan karena adikmu. Itu hanya karena kamu dan aku. Mata Ling Yusi berkedip-kedip, menunggu dia melanjutkan, jejak rasa ingin tahu muncul dari lubuk hatinya. Kamu bilang kamu ingin membantuku di masa depan. Kamu tidak ingin menjadi beban bagiku. Kamu ingin bisa mengikuti jejak langkahku. Kin Lai menatapnya, dan untuk pertama kalinya, mengambil inisiatif untuk memegang tangannya. Ketika mata Ling Yusi sedang kacau, dia melanjutkan dengan lembut, aku dapat dengan jelas memberitahumu bahwa jika kamu tinggal di kota keluarga Ling, kamu tidak akan bisa mengikuti jejak langkahku. Kamu hanya bisa pergi, dan hanya pergi ke lembah kisah. Bisakah kamu mengimbangiku di masa depan? Tidak, bukan seperti itu. Aku tidak ingin mendengarnya. Ling Yusi hampir menangis, dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Pergilah, tinggalkan kota keluarga Ling, masuklah ke lembah kisah, dan bekerja keraslah demi reuni kita di masa depan. Suara Kin Lai rendah saat dia mengeluarkan tablet roh pertama yang berhasil di tempanya dalam setengah tahun terakhir, dan memasukkannya ke telapak tangan lembut Ling Yusi. Dia berkata, tablet roh ini adalah satu-satunya produkku yang berhasil, dan langkah pertama yang telah kuambil di jalur penempaan artefak. Untuk itu, aku telah mengerahkan terlalu banyak keringat dan usaha. Hari ini, aku memberikannya kepadamu. Tangan diok Ling Yusi sedikit gemetar, dan dia menggigit bibir bawahnya dengan keras. Matanya yang indah bersinar dengan air mata. Jika kau ingin kami punya masa depan, kau harus meninggalkan kota keluarga Ling. Hanya lembah kisah yang bisa menciptakanmu. Teriakin Lai. Tubuh Ling Yusi bergetar hebat. Pergilah, keluarlah, beritahu ayahmu, beritahu Jiulyuyu, beritahu mereka bahwa kamu sudah memikirkannya matang-matang, dan bahwa kamu ingin pergi ke lembah kisah. Wajah Kin Lai muram saat dia memegang tangannya dan menariknya keluar dari rumah batu dengan paksa. Kemudian, dia kembali ke dalam rumah dan menutup pintu. Melalui pintu, dia meraung, tunggu aku dengan cantik di lembah kisah. Tunggu aku menemukanmu di masa depan. Aku, Kin Lai, bersumpah di sini. Saya pasti pergi. Ling Yusi berdiri di pintu dan mendengarkan suara serak Kin Lai. Air mata panas memenuhi matanya. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, atas harapan ayahnya, dia bergerak dengan mata mati rasa dan berjalan ke arah kereta besar itu. Di dalam rumah, tubuh Kin Lai meringkuk di balik pintu. Matanya merah, dan dia menggertakan giginya tanpa bersuara. Di sisi lain, melihat Ling Yusi berjalan mendekat, mata tajam Luli menunjukkan keterkejutan. Dia bangkit dan berjalan ke jendela kamar Dujiaolan. Melalui jendela, dia berkata, Tuan, dia sudah memikirkannya. Bagus sekali, cari anak itu dan beri dia pil pemesanan Natal. Biarkan dia melupakan Ling Yusi mulai sekarang. Suara wanita tua yang dingin terdengar dari dalam ruangan. Dipahami. Luli menjawab dan kemudian berjalan ke arah rumah Batu Kin Lai. Ketika dia melewati Ling Yusi, tubuhnya sedikit terhenti. Dia menoleh untuk melihat Ling Yusi yang tanpa ekspresi, dan kemudian melanjutkan berjalan. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan pintu rumah Batu Kin Lai. Dia memasukkan botol obat kecil yang indah melalui celah pintu batu dan kemudian berkata dengan dingin, Jika kamu dapat menerobos ke alam pembukaan Natal, pil pemesanan Natal akan sangat meningkatkan peluang keberhasilanmu ketika kamu maju dari tahap awal alam pembukaan Natal ke tahap tengah alam pembukaan Natal. Itu akan mengurangi risiko tubuhmu meledak dan mati. Dia terdiam sejenak, lalu berkata lagi, Keputusanmu memang mengejutkanku, tapi aku tetap harus memberitahumu bahwa mulai sekarang, dia akan menjadi adik perempuanku dan bukan lagi gadis kecil dari kota keluarga Ling. Dia telah melangkah ke dunia kultivasi yang sama sekali baru. Di masa depan, dia akan memiliki pemandangan yang lebih luas untuk dilihat. Dia tidak akan lagi menjadi seseorang dari dunia yang sama sepertimu. Saya harap pil pemesanan Natal dapat membuatmu melupakannya mulai sekarang dan tidak memiliki pikiran yang tidak pantas. Ini bagus untuk kalian berdua. Selesai berbicara, dia bahkan tidak mau mendengarkan jawaban Kinlai. Dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Tunggu. Kinlai tiba-tiba membuka pintu batu dan melemparkan pil pemesanan Natal ke tangannya. Wajahnya yang tampan sedingin es saat dia berkata kepada Luli, kamu dan tuanmu tidak memiliki hak untuk memutuskan antara aku dan dia. Kamu tidak memiliki hak ini. Lembah kisah, suatu hari nanti, aku akan mencarinya. Kau akan melihatnya. Pria yang menarik. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. Luli mengerutkan bibirnya dan tersenyum bangga dan acuh-ta'acuh. Dia menyimpan pil pemesanan Natal lagi dan bahkan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Baru kemudian dia pergi. 55. Larut malam, di sebuah ruangan batu gelap tanpa lampu apapun, Kin Lai meringkuk, memeluk lututnya sambil menatap kosong ke depannya. Meja dan kursi di ruang batu telah dibersihkan hingga tidak ada setitik debu pun yang terlihat, dan tampaknya ada gumaman yang datang dari kamar mandi. Seolah-olah dia masih bisa melihat bayangan-bayangan indah bergerak di dalam ruangan itu. Adegan demi adegan mereka berdua saja berulang kali muncul dalam pikirannya, menjadi semakin jelas. Tapi dia hendak pergi. Kin Lai memegang dadanya. Ia merasa masih banyak hal yang belum ia katakan, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Hatinya sedikit sakit. Ledakan. Pintunya didobrak dengan paksa, dan satu persatu sosok bergegas masuk, masing-masing dari mereka membawa kendi berisi anggur. Itu adalah Ling Feng, Ling Xin, Ling Xiao, dan Ling Ying. Kin Lai, ayo minum. Ling Xin tiba-tiba meletakkan dua toples anggur, merobek kain penutup, dan menuangkan semangkuk besar anggur. Dia berjalan ke arah Kin Lai dan menyerahkan mangkuk itu, sambil berteriak, Ayo, minum. Minum, minum. Ling Feng dan Ling Xiao berteriak bersamaan. Bahkan Ling Ying datang, mendesak Kin Lai untuk minum. Orang-orang ini semua memiliki ekspresi yang berat, tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menghibur, hanya menggunakan tindakan mereka untuk mengekspresikan sikap mereka. Hati Kin Lai sedikit menghangat, dia mengulurkan tangan mengambil mangkuk, mendongakkan kepalanya, dan minum. Saat anggur yang membara itu memasuki perutnya, dadanya terasa seperti terbakar, dan rasa sakit di hatinya tampaknya berkurang sedikit. Hal ini membuatnya lupa diri, dan ia menyambar semangkuk anggur dari tangan Ling Feng, Ling Xiao, dan Ling Ying. Mengabaikan keheranan mereka, ia mulai menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Mata Ling Feng dan yang lainnya merah, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya membantunya menuangkan anggur. Minumlah, kalian juga minum. Ayo kita mabuk-mabukan bersamaku. Gerutu Kin Lai. Baiklah, ayo kita minum bersama, kita tidak akan berhenti sampai kita mabuk. Teriak Ling Xin. Maka, semua orang melepaskan diri, berteriak dan berseru di dalam ruangan batu itu, mengeluarkan ratapan dan lolongan. Semua anggota keluarga Ling masih bisa mendengar teriakan dari seberang sana di tengah malam. Namun, semua orang bisa berempati, dan setelah mendengar teriakan itu, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah, berpikir dalam hati, biarkan saja mereka. Mereka mabuk-mabukan sampai tak sadarkan diri. Keesokan harinya, ketika Kin Lai membuka matanya, dia mendapati matahari sudah tinggi di langit. Saat itu sudah siang. Di dalam kamar batu, Ling Feng, Ling Xin, dan yang lainnya semua tergeletak di sekitar, berserakan di atas meja, di bawah meja, di bawah tempat tidur, dan di sudut. Ling Ying juga berbaring di tempat tidur batunya, pakaiannya acak-acakan. Air liur masih menetes dari sudut mulutnya, dan dia tertidur lelap. Kelompok sahabat yang telah melalui api dan air bersamanya di gunung Serigala Surgawi telah menemaninya sepanjang malam ketika dia berada di titik terendah, berharap untuk meringankan rasa sakit di hatinya. Kin Lai diam-diam bersyukur. Dia tidak membangunkan siapapun, tetapi malah mengeluarkan sisa pil roh yang ada di tubuhnya dan dengan hati-hati memasukkannya ke tubuh Ling Feng, Ling Xin, dan Ling Xiao. Pil-pil roh ini semuanya dikumpulkan oleh Tu Zhe dan yang lainnya dari satiret Ice Manor yang sudah meninggal saat ia pertama kali memasuki pegunungan Arktik. Sebagian dari pil-pil itu telah diberikan kepada Ling Yuxi sebagai hadiah pertunangan, dan sisanya telah diambil hari ini. Kin Lai menatap mereka dengan saksama, lalu diam-diam berkata agar mereka berhati-hati. Kemudian, dia keluar dari ruang batu dan memasuki kota. Dengan sangat cepat, dia mengetahui dari seorang anggota keluarga Ling bahwa tadi malam, Ling Cheng Ye telah mengumumkan pembatalan pertunangannya dengan Ling Yuxi. Pagi ini, bahkan sebelum matahari terbit, Ling Yuxi dan Ling Xuan-Suan telah pergi bersama dengan kereta Lembah Kisa, meninggalkan kota keluarga Ling. Lembah Kisa, Suatu hari, aku akan pergi ke sana. Kin Lai bergumam pelan, di bawah terik matahari, dia langsung berjalan ke arah gunung Herbal. Di dalam gua Herb Mountain. Dia mengemas barang-barangnya dengan sederhana, membungkus patung kayu, token nebula, kristal api, dan beberapa material lain yang tersebar lalu memasukkannya ke dalam tas kain. Sambil memegang tas kain di tangannya, dia menatap batu yang menonjol di balik pilar batu dengan ekspresi yang rumit. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, sudah waktunya untuk pergi. Dia menekan batu yang menonjol itu dan berjalan keluar gua tanpa ragu-ragu, tiba di kaki gunung Herb. Dahulu kala, kakeknya pernah berkata bahwa batu yang menonjol itu adalah pusat formasi aneh gunung Herb. Batu itu dapat menghapus semua jejak di dalam dan menghancurkan segalanya di sini. Landasan kultifasinya tentang pemusnahan petir surgawi telah lama terbentuk dengan kokoh. Bahkan tanpa bantuan lingkungan di dalamnya, ia masih bisa terus berkultifasi. Setengah tahun yang lalu, dia bisa saja meninggalkan belenggu gunung Herbal dan pergi ke pavilion Nebula untuk berkultifasi. Namun, dia memilih untuk tetap tinggal di gunung Herbal dan kota keluarga Ling. Sekarang orang yang ingin ia tinggali sudah pergi terlebih dahulu, ia tidak punya alasan lagi untuk tinggal. Ledakan, dentuman, dentuman. Di dalam gunung Herb, tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat. Seluruh gunung tampak bergetar hebat. Kinlai diam-diam mengamati dari kaki gunung selama beberapa saat, mendengarkan ledakan gemuruh untuk sementara waktu. Akhirnya, dia melirik ke arah kota keluarga Ling dan melangkah menuju kota Icestone. Satu jam kemudian, Ling Chengye, Ling Chengye, dan tetua klan Lingkangan dengan cemas tiba di kaki gunung Herb. Mereka masuk dari gua yang berbeda dan menemukan bahwa semua jalan batu gua terhalang oleh batu. Bahkan gunung Herb pun tampak lebih pendek satu bagian penuh, seolah-olah tenggelam. Sampai sekarang, aku masih belum tahu apa yang tersembunyi di dalam gunung Herbal. Aku khawatir aku tidak akan bisa mengetahuinya di masa depan. Ling Chengye mendesah pelan. Dia seharusnya pergi ke pavilion Nebula, kata Ling Chengsi. Ling Chengye mengerutkan kening. Kamilah yang telah berbuat salah kepada Kinlai. Aku tidak menepati janjiku dan memutuskan pertunangan setahun lebih awal. Huh, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa seperti telah melakukan sesuatu yang salah. Tetua klan Lingkangan melihat kekejauhan dan berkata, Chengye, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Selama Swan Swan dan Yusi berada di lembah kisah, keluarga Ling pasti akan tumbuh lebih kuat suatu hari nanti. Mereka adalah murid langsung Nenek Jiu. Di masa depan, mereka akan memiliki dunia yang lebih luas. Yusi, pasti akan dapat menemukan orang-orang muda yang lebih baik. Kita seharusnya bahagia untuk mereka. Saya harap begitu. Ling Chengye menghela nafas. Di malam hari, Ling Feng, Ling Xin, Ling Xiao, Ling Ying, dan yang lainnya perlahan terbangun. Kemudian, mereka menemukan bahwa gua di dalam gunung herba telah dihancurkan dan diblokir, dan bahwa Qin Lai telah menghilang tanpa jejak. Begitu mereka pindah, mereka menemukan pil roh tambahan di kerah baju mereka. Hal ini menyebabkan berbagai macam perasaan muncul di hati mereka. Mereka tentu saja paham bahwa Qin Lai telah pergi, meninggalkan kota keluarga Ling, dan menuju ke kota Icestone. Nona pertama, Nona kedua, dan Qin Lai sudah pergi. Kami adalah satu-satunya yang tersisa di kota keluarga Ling. Ekspresi Ling Xiao tampak sedih saat dia menatap langit yang dipenuhi matahari terbenam. Huh, semuanya terjadi terlalu cepat. Dua hari yang lalu, semua orang masih baik-baik saja, tetapi karena munculnya lembah kisah, hidup kami berubah total. Air mengalir ke bawah, dan orang-orang berjalan ke atas. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Jika kita ingin mengejar mereka, kita harus bekerja keras dan berkultivasi dengan keras. Jika tidak, kita hanya akan semakin tertinggal. Teriak Ling Feng. Men, semua orang berteriak serempak dengan ekspresi penuh tekat. Enam hari kemudian, sesosok urus berdiri di gerbang selatan kota Icestone. Pemuda itu memegang tas kain di tangannya, wajahnya tertutup debu. Dia menatap tembok batu yang menjulang tinggi dan para penjaga di kedua sisi gerbang, bergumam, kota Icestone, akhirnya aku tiba di kota Icestone. Kota Icestone terbagi menjadi kota utara dan kota selatan. Sateret Ice Manor terletak di kota utara, dan semuanya dikelola oleh Sateret Ice Manor. Sebagian besar orang yang tinggal di sini berasal dari Sateret Ice Manor. Demikian pula, South City adalah tempat kantor pusat Nebula Pavilion berada, dan semuanya dikelola oleh Nebula Pavilion. Orang-orang yang tinggal di kota selatan sebagian besar merupakan keluarga praktisi bela diri Pavilion Nebula, dan ada juga beberapa manusia yang condong ke Pavilion Nebula. Kedua kekuatan itu berada di kota yang sama, tetapi biasanya mereka seperti api dan air. Mereka telah bertempur secara terbuka dan rahasia selama bertahun-tahun tanpa pemenang yang jelas, dan kebencian di antara keduanya semakin dalam. Di sebelah selatan kota selatan adalah arah peguamah, Gunungan Arktik. Ada banyak pasukan kecil yang tersebar di sekitarnya, seperti keluarga Ling, keluarga Gao, keluarga Du, dan sebagainya. Mereka semua adalah anggota Pavilion Nebula. Di sebelah utara kota utara adalah wilayah Sateret Ice Manor, dan di sana juga terdapat banyak pasukan kecil yang tersebar. Setelah keluarga Feng mengkhianati Pavilion Nebula, wilayah yang mereka tujuh juga berada di utara kota utara. Pasukan bawahan Sateret Ice Manor dan pasukan bawahan Nebula Pavilion dipisahkan oleh Icestone City. Baik itu Sateret Ice Manor atau Nebula Pavilion, semua praktisi bela diri mereka memiliki keluarga dan orang-orang terkasih. Mereka memiliki istri, anak-anak, orang tua, dan kerabat dekat lainnya. Orang-orang itu adalah manusia biasa atau praktisi bela diri dengan alam rendah, dan mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Sateret Ice Manor atau Nebula Pavilion untuk berkultivasi. Orang-orang ini semua tinggal di kota utara dan selatan kota Icestone. Jika praktisi bela diri dari Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion tidak memiliki misi apapun untuk diurus, dan jika mereka tidak berkultivasi dalam kedua kekuatan tersebut, mereka juga akan meninggalkan Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion dan tinggal bersama keluarga dan anak-anak mereka di kota utara dan selatan. Di antara kota utara dan kota selatan, terdapat jalan perdagangan bahan-bahan roh. Jalan perdagangan itu seperti daerah aliran sungai yang memisahkan kedua kota itu. Karena permusuhan antara Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion serta seringnya meletusnya konflik sengit, biasanya, para praktisi bela diri dan manusia biasa dari Sateret Ice Manor di kota utara tidak akan dengan mudah memasuki kota selatan. Para praktisi bela diri dan manusia biasa dari Nebula Pavilion di kota selatan juga jarang pergi ke kota utara. Namun, jalan dagang di antara kedua kota itu sangat ramai. Para praktisi bela diri Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion sering muncul di jalan dagang. Ada banyak toko material spiritual, obat spiritual, rumput spiritual, dan artefak spiritual di jalan itu. Beberapa toko memiliki latar belakang yang menakjubkan dan merupakan cabang dari kekuatan yang kuat. Bahkan Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion tidak berani memprovokasi mereka. Oleh karena itu, meskipun kedua belah pihak berselisih, mereka memiliki kesepahaman diam-diam bahwa mereka tidak akan menggunakan kekerasan di jalan itu. Kinlai memasuki kota selatan kota Icestone melalui gerbang selatan. Dia tidak langsung menuju markas besar Nebula Pavilion dengan token Nebula, tetapi malah menuju ke arah Kamer Chess Street. Begitu dia memasuki Nebula Pavilion, dia akan menjadi anggota inti. Dia bisa meminjam sumber daya Nebula Pavilion untuk berkultivasi, dia bisa menggunakan poin kontribusi untuk pergi ke ruang kultivasi khusus untuk meningkatkan kultivasinya, dia bisa menggunakan poin kontribusi untuk membaca buku tentang jalan bela diri, dan dia bahkan bisa mendengarkan praktisi bela diri berbicara tentang pemahaman mereka tentang alam. Itulah yang diimpikan Ling Feng dan yang lainnya. Itulah tujuannya datang ke Pavilion Nebula, dan itulah yang ia harapkan dalam hatinya. Namun, begitu dia memasuki Nebula Pavilion dan menjadi anggota inti, dia mungkin ditugaskan misi dan kehilangan kebebasannya. Saat ini, dia belum pulih dari kepergian Ling Yusi. Hatinya tidak bisa tenang. Selain itu, ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk benar-benar membiasakan diri dengan penulisan diagram pengumpulan roh. Ia tidak akan dapat menggunakan sumber daya kultivasi Pavilion Nebula dalam jangka pendek. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memperlambat sementara dan menunggu hingga dia tenang dan benar-benar memahami penulisan beberapa diagram roh dalam pikirannya sebelum memasuki Pavilion Nebula. Oleh karena itu, ia pergi ke sebuah penginapan dekat kamar C Street di selatan kota dan tinggal di sana. Ia mengunci diri di kamarnya dan terus berlatih membuat diagram pengumpulan roh. Masih ada 24 tablet roh yang belum digunakan. Dengan pengalaman berhasil mengukir diagram pengumpulan roh, ia perlahan-lahan memperoleh kepercayaan diri. Dia mengeluarkan tablet roh, menenangkan diri dan memfokuskan kesadaran pikirannya pada tablet roh di bawah telapak tangannya saat dia mulai berlatih menulis. Dia segera menyadari bahwa mengukir diagram roh memungkinkannya untuk melarikan diri dari rasa sakit atas kepergian Ling Yusi. Konsentrasinya yang 120% memungkinkannya untuk mengabaikan semua hal lainnya untuk sementara. Oleh karena itu, dia pun terjun ke dalamnya. Dia mulai menikmati latihan yang kering, membosankan, dan sangat sulit ini. 56. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 bulan telah berlalu. Dalam 2 bulan ini, Kin Lai telah mengurung diri di penginapan dan menggunakan seluruh energinya untuk berlatih diagram pengumpulan roh melupakan segalanya. Dari 24 tablet roh, setelah 2 bulan latihan, 15 telah dibuang, dan 9 di antaranya telah berhasil ditulisi diagram pengumpulan roh. 15 sudah dibuang. Sepertinya butuh waktu sebelum aku benar-benar bisa memahaminya. Di dalam ruangan, Kin Lai mengerutkan kening, membuka jendela, dan merenung dalam diam. Aku tidak punya tablet roh lagi untuk digunakan. Jika aku ingin terus berlatih, aku harus mengisinya dengan tablet roh baru. Namun, begitu aku memasuki pavilion nebula, aku mungkin tidak bisa begitu riang lagi. Di luar jendela, ada banyak praktisi bela diri dari berbagai alam yang bergerak. Arah yang mereka tuju adalah jalan niaga antara kota utara dan kota selatan. Kamar yang ditempatinya dipisahkan oleh sungai, dan dia bisa melihat banyak toko di kamar Chess Street. Dia bisa melihat banyak orang mengenakan pakaian Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion berjalan di kamar Chess Street. Jika dia perhatikan dengan seksama, dia bahkan samar-samar bisa melihat praktisi bela diri dari Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion saling berhadapan di kamar Chess Street. Mereka akan bertengkar dan saling melotot marah. Namun, orang-orang itu semua mematuhi aturan dan tidak berani benar-benar bertarung di kamar Chess Street. Mereka hanya saling mengejek. Setelah melihat keluar jendela beberapa saat, Qin Lai mengusap dagunya dan merenung, memikirkan cara untuk mendapatkan tablet roh sehingga dia bisa terus berlatih menuliskan diagram roh. Sebelum meninggalkan kota keluarga Ling, dia telah menitipkan semua pil roh dan batu roh yang dimilikinya kepada Ling Feng dan yang lainnya. Saat ini, dia hanya memiliki patung kayu, kristal api, dan token Nebula. Di antara semuanya, patung kayu dan token Nebula sangatlah berharga. Kristal api hanyalah barang biasa dan tidak memiliki nilai yang tinggi. Kristal api juga merupakan sumber api untuk penggabungan artefaknya di masa mendatang, jadi dia tidak dapat menggunakannya untuk menukar tablet roh. Jari-jarinya mengetuk meja kayu, melihat sembilan tablet roh yang bertuliskan diagram pengumpulan roh. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mendapat ide. Bisakah saya menjual tablet roh yang bertuliskan diagram pengumpulan roh dan menukarnya dengan tablet roh kosong? Saat dia memikirkan hal ini, ekspresinya berubah. Dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan melihat apakah ada toko di Kamer Chess Street yang bisa membelinya. Setelah turun ke bawah dan melangkah ke jembatan batu di atas sungai kecil, ia tiba di Kamer Chess Street di antara kedua kota itu. Ia melihat bahwa jalan ini dipenuhi orang-orang, dan kebanyakan dari mereka adalah praktisi bela diri yang mengenakan seragam khusus Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion. Ada juga beberapa yang berpakaian santai, dan seperti dirinya, praktisi bela diri dengan identitas yang tidak diketahui juga ikut berbaur. Di kedua ujung jalan komersial tersebut, terdapat lebih dari selusin jenis toko yang menjual pil roh, ramuan roh, rumput roh, dan segala jenis panduan kultivasi tingkat rendah. Di tengah jalan komersial itu, berdiri sebuah bangunan kayu megah berlantai lima. Ada banyak orang yang berlalu lalang di depan pintu. Banyak praktisi bela diri dengan alam yang sedikit lebih tinggi langsung menuju ke toko itu. Seolah-olah tujuan sebenarnya mereka datang ke Kamer Chess Street adalah toko terbesar ini. Pavilion Persenjataan Bahkan dari jauh, Kinlai dapat melihat papan nama toko yang mempesona ini. Dia tidak tahu bagaimana papan nama itu ditopang, tetapi di bawah sinar matahari, tiga kata, pavilion persenjataan, bersinar terang dan menarik banyak perhatian. Melihat para praktisi bela diri dari Nebula Pavilion dan Sateret Ice Manor, serta banyak pejalan kaki yang tersebar, semuanya menuju ke arah armamen pavilion, Kinlai juga tanpa sadar menghampiri. Ketika dia tiba di depan pavilion persenjataan, dia mengangkat kepalanya dan melihat papan nama itu lagi. Namun, dia terkejut menemukan bahwa ketika dia melihat lebih dekat, tiga kata, pavilion persenjataan, pada papan nama itu sebenarnya tidak menyilaukan. Seolah-olah cahayanya yang menyilaukan hanya untuk menarik perhatian orang dari jauh. Begitu orang tertarik, cahayanya tidak akan terlalu menyilaukan hingga tidak enak dipandang. Hanya dari detail kecil ini, orang bisa melihat keistimewaan, pavilion persenjataan. Kinlai menganggup dalam hati dan mengikuti kerumunan masuk. Lantai pertama pavilion itu sangat luas. Di dinding lantai ini, terdapat peralatan gelas yang sangat indah yang berisi berbagai macam artefak roh yang indah dan menawan. Ada pedang yang berkilau, tombak pendek berwarna emas, cincin berbagai warna, palu yang berkilau. Setidaknya ada puluhan artefak roh. Banyak praktisi bela diri yang datang ke sini berkumpul di depan gelas yang berisi artefak roh. Mereka bertanya kepada asisten toko tentang artefak roh dan memahami fungsi dan harga, serta tingkatannya. Kelas 3 umum dan kelas 4 umum. Sebagian besar dari mereka berada di peringkat ini. Namun, lantai pertama pavilion persenjataan menjual artefak roh, tidak seperti toko lain yang hanya menjual pil roh dan bahan roh. Tidak heran semua orang datang ke sini. Itu karena mereka dapat langsung membeli produk jadi di sini. Kinlai mengamati dengan diam-diam selama beberapa saat dan memperhatikan pembicaraan beberapa orang. Dia dengan cepat memahami situasinya. Lantai pertama pavilion persenjataan hanya menjual artefak roh kelas 4 biasa dan di bawahnya. Lantai kedua menjual artefak roh kelas 5 biasa, lantai ketiga menjual artefak roh kelas 6 biasa, dan lantai keempat menjual artefak roh kelas 7 biasa. Sedangkan untuk lantai kelima, bahkan ada artefak roh kelas mendalam yang bisa dibeli. Namun, mulai dari lantai kedua dan seterusnya, ada batasan untuk naik, seseorang harus mencapai alam pembukaan natal atau membayar sebagian batu roh untuk membuktikan kepada pavilion persenjataan bahwa mereka memiliki kemampuan finansial untuk membeli dan tidak membuang buang waktu mereka. Dia memperhatikan dan menemukan bahwa sebagian besar orang yang datang hanya tinggal di lantai pertama. Mereka berkeliling di antara artefak roh kelas 3 dan 4 umum dan mendiskusikan harga dengan asisten toko pavilion persenjataan. Hanya sebagian kecil orang yang tidak berlama-lama dan langsung menaiki tangga. Di tangga, ada dua penjaga pavilion persenjataan. Mereka akan memeriksa dan memastikan bahwa pihak lain telah mencapai alam pembukaan natal atau memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menggunakan batu roh untuk membuka jalan. Baru setelah itu mereka akan diizinkan naik ke atas. Setiap orang yang naik ke atas memiliki ekspresi arogan dan bahkan tidak melihat ke arah mereka. Para praktisi bela diri yang tinggal di lantai pertama tampaknya memiliki status unggul alami. Orang-orang di lantai ini memandang orang-orang itu dan menunjukkan ekspresi kagum dan iri. Beberapa orang bahkan sedikit membungkuk dan tersenyum untuk menunjukkan kerendahan hati mereka. Orang yang baru saja naik adalah Hallmaster Pei An di bawah Elder Wei Sing dari Nebula Pavilion. Dia berada di tahap awal natal opening realm. Yang sekarang bernama Ji Fei Wen. Dia adalah kepala keluarga Ji di Sateret Ice Manor. Konon dia telah mencapai tahap tengah natal opening realm dan sangat kuat. Eh, yang itu. Para praktisi bela diri di lantai ini bergumam dari waktu ke waktu dan dengan jelas menyebutkan identitas orang-orang yang naik ke atas. Kemudian, mereka tiba-tiba menatap seorang praktisi bela diri muda dengan keheranan di mata mereka. Pemuda ini berusia sekitar 20 tahun dan mengenakan jubah praktisi bela diri dari Sateret Ice Manor. Penampilannya tampan dan ekspresinya acuh-ta'acuh. Dia benar-benar tampak 70% mirip dengan Feng Yi. Dia langsung menaiki tangga. Feng Kai. Dia adalah Feng Kai. Lebih dari setengah tahun yang lalu, dia masih berkultivasi di Pavilion Nebula. Entah mengapa, keluarga Feng tiba-tiba menghianati Pavilion Nebula dan Feng Kai langsung bergabung dengan Sateret Ice Manor, seseorang berseru. Kin Lai berada di tengah kerumunan. Pupil matanya sedikit mengecil saat dia diam-diam mengamati Feng Kai. Jadi ini saudara Feng Yi, orang yang bilang ingin membunuhku. Sayangnya, dia sepertinya tidak mengenaliku. Feng Kai, dasar pengkhianat. Kau dan keluarga Feng pasti akan dibasmi oleh Pavilion Nebula. Pada saat ini, praktisi bela diri Pavilion Nebula bernama Pei An, yang telah naik ke atas sebelumnya, tiba-tiba berteriak dari lantai dua dan mengancamnya dengan kata-kata. Huff, kalian bisa mencoba dan melihat siapa yang akan membunuh siapa. Feng Kai berteriak dingin dari lantai dua, tidak menunjukkan kelemahan apapun. Kin Lai dan banyak orang lainnya berada di lantai bawah, mereka hanya bisa mendengar pertengkaran dari atas dan tidak bisa melihat situasi kedua orang di lantai atas. Kesunyian. Suara tak sabar terdengar dari lantai yang lebih tinggi. Suaranya berat dan kuat saat dia mendengus, jika kau tidak mau mengikuti aturanku, keluar saja. Begitu kata-kata itu diucapkan, pertengkaran Feng Kai dan Pei An langsung berhenti. Keduanya masih bergumam seraya meminta maaf serempak, Pena Tuapan, harap tenang. Pena Tuapan, siapa dia? Seseorang yang baru saja tiba bertanya dengan suara rendah. Pena Tuapan adalah Pan Jueming, orang yang bertanggung jawab atas cabang pavilion persenjataan di kota Icestone. Bahkan Lord Yan Wenyan dari Sateret Ice Manor dan Master Pavilion Nebula Tumo harus memberinya muka, apalagi Feng Kai dan Pei An. Seseorang menjelaskan dengan lembut. Kin Lai mendengarkan dari kerumunan. Dia diam-diam melihat ketangga menuju lantai berikutnya dan tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Wilayah kekuasaannya tidak cukup tinggi, dan dia tidak kaya. Dia jelas tidak memiliki kualifikasi untuk naik ke lantai berikutnya. Setelah merenung sejenak, sementara perhatian semua orang tertuju pada masalah sebelumnya, dia menemukan seorang pegawai wanita pavilion persenjataan dan mengeluarkan sebuah tablet roh yang bertuliskan diagram pengumpulan roh. Dia bertanya, apakah pavilion persenjataan menerima bahan-bahan roh? Tentu saja, tetapi itu tergantung pada mutunya. Kami tidak akan menerima bahan-bahan bermutu rendah. Petugas wanita itu berusia sekitar 20 tahun. Penampilannya biasa saja, dan bahkan ada jerawat di wajahnya. Dia melirikin Lai dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata dengan sikap dingin, saya sarankan Anda menjual bahan-bahan spiritual di bawah kelas 5 biasa di toko lain. Bahkan jika itu adalah bahan-bahan spiritual kelas 5 biasa, akan lebih baik jika Anda dapat menjualnya secara berkelompok, jenis yang hanya satu atau dua potong. Pavilion persenjataan tidak akan terlalu tertarik. Kin Lai terkejut dan diam-diam mendecak lidahnya. Dia tidak menyangka bahwa seorang pegawai rendahan di pavilion persenjataan akan begitu sulit dihadapi. Tablet roh ini memiliki diagram pengumpulan roh di dalamnya. Tablet ini dapat mengumpulkan energi roh dunia dan meningkatkan energi roh dunia di sekitar kultifator hingga seperempatnya. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk membelinya. Kin Lai memiliki firasat bahwa dia akan kalah, tetapi dia terlalu kekurangan uang saat ini, jadi dia hanya bisa memaksakan diri untuk mencoba. Tablet roh yang digunakan untuk berlatih menulis diagram roh hanyalah bahan roh tingkat rendah. Bahkan jika ada diagram pengumpulan roh di dalamnya, itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Petugas itu menggelengkan kepalanya, matanya penuh dengan ejekan saat dia jelas-jelas menolaknya. Maaf, lupakan pavilion persenjataan kita, bahkan toko-toko kecil di luar mungkin tidak mau membelinya. Ekspresi Kin Lai sedikit tidak bersemangat saat dia mengangguk. Dia tidak melanjutkan bicaranya dan tidak punya muka untuk terus tinggal. Dia hanya bisa berjalan keluar dari pavilion persenjataan dengan lesu. Coba saja toko-toko kecil di luar, ketika dia tiba di pintu masuk pavilion persenjataan, dia menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Karena tidak mau menyerah, dia mencoba satu demi satu toko. Tablet roh milikku ini dapat mengumpulkan energi roh dunia di sekitar dan meningkatkan energi roh dunia hingga seperempatnya. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik. Tidak tertarik. Coba toko lain. Para kultifator tingkat tinggi dapat menggunakan batu roh untuk berkultifasi, jadi mereka tidak memerlukan benda ini. Peningkatan energi spiritual hingga seperempat tidaklah banyak. Aku hanya perlu menemukan tempat dengan energi spiritual yang padat. Maaf, kami tidak membeli. Maaf, toko kecil ini tidak tertarik. Petik dua, petik dua. Kinlai mencoba satu toko demi satu toko, tetapi hasilnya tetap sama. Dia ditolak berkali-kali, dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak tertarik pada tablet rohnya. Sepanjang sore terbuang sia-sia begitu saja. Langit hampir gelap. Men, masih ada satu toko lagi. Mari kita coba. Kalau tidak berhasil, aku akan kembali. Tepat saat dia hendak menyerah, dia melihat bahwa di sudut terpencil kamer C Street, sebenarnya ada sebuah toko yang sangat kecil. Toko ini sangat terpencil dan cukup jauh dari jalan utama yang ramai. Pada papan nama di depan pintu, kata-kata, toko Li, ditulis miring. Chat pada papan nama itu hampir terkelupas. Di dalam ruangan, ada seseorang yang sedang berbaring di kursi goyang dalam kegelapan. Mungkin karena bisnisnya sedang lesu, dia tampak tertidur lelap. 57. Kinlai menabrak tembok sepanjang sore dan tidak keberatan menabrak tembok lain sebelum kembali ke penginapan. Dia berjalan menuju toko aneh ini. Teman kecil, hari ini sudah malam. Aku akan tutup. Kembalilah besok. Sebelum dia melangkah memasuki ruangan, orang di kursi goyang itu sebenarnya berbicara dan menunjukkan bahwa dia tidak perlu masuk. Kinlai terkejut. Ia mendonga untuk melihat ke langit dan mendapati bahwa masih ada waktu sebelum langit berubah gelap. Banyak toko di kejauhan masih buka, dan pavilion persenjataan yang lebih jauh lagi ramai dengan orang-orang. Saya di sini bukan untuk membeli, saya di sini untuk menjual sesuatu. Saya harap Anda bisa melihatnya. Kinlai masuk dengan sopan. Di dalam ruangan, seorang paman setengah baya berbaring malas di kursi goyang bambu. Dia menyipitkan matanya saat dia bergoyang maju mundur. Dia menatap Kinlai dan berkata dengan acu tak acu, ada begitu banyak toko di jalan ini, tetapi toko ku adalah yang paling terpencil. Aku heran kamu berhasil menemukan tempatku. Apa? Sudah mencoba semua toko dan tidak ada yang tertarik dengan barang-barangmu. Jadi, kamu ingin mencoba milikku sebelum pergi? Perkataannya mengungkap pikiran Kinlai. Kinlai menjadi malu dan menganggup dengan jujur. Begitulah adanya. Tidak apa-apa, kamu mungkin tidak tertarik. Aku lancang. Maaf mengganggu istirahatmu. Aku akan pergi sekarang. Berikan padaku. Penampilan pria parubaya itu sebenarnya cukup tampan, tetapi pakaiannya tidak rapi. Dia meringkup di kursi goyang dan mengulurkan tangannya ke arah Kinlai. Dia tidak berniat turun dan jelas sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Karena kamu sudah di dalam, aku akan melihat dan membuatmu benar-benar menyerah. Toko ini berantakan. Ada berbagai macam bahan spirit berdebu yang ditumpuk di sisi-sisinya. Bahan-bahan itu tampaknya tidak bermutu tinggi. Kursi goyang milik pria parubaya itu memakan banyak tempat. Lemari di kedua sisi kursi itu dipenuhi beberapa batu tak dikenal dan beberapa kayu berkarat. Ada juga beberapa artefak roh yang rusak. Tampaknya tidak ada yang berharga, jadi tidak heran jika toko itu sepi. Kinlai sangat kecewa saat melihat keadaan di dalam toko. Dia tahu bahwa dia mungkin datang ke tempat yang salah dan ingin pergi. Namun, Paman itu menyipitkan matanya. Karena dia sudah mengulurkan tangannya, Kinlai tidak bisa begitu saja berbalik dan pergi. Jadi, dia mengeluarkan tablet roh yang telah dia tulis dengan diagram pengumpulan roh dan menyerahkannya kepada Paman yang malas itu. Tablet roh, bahan tingkat rendah untuk berlatih menulis diagram roh. Tidak heran tidak ada yang tertarik pada mereka. Paman itu memasang ekspresi aneh di matanya saat ia mengambil tablet roh itu dengan santai. Matanya sedikit menyipit seolah-olah ia sedang memeriksanya secara diam-diam. Kemudian, matanya berbinar saat dia melihat tablet roh. Tiba-tiba, dia terdiam. Beberapa saat kemudian, ketika Kinlai sudah tidak sabar lagi, dia akhirnya membuka mulut dan bertanya, apa gunanya tablet roh ini? Kinlai menjelaskan. Itu hanya dapat meningkatkan energi spiritual di sekitarnya hingga seperempat. Bagi para kultifator yang memiliki batu roh untuk dikultifasi, serta mereka yang berasal dari kekuatan besar, itu jelas tidak banyak membantu. Dia mengerutkan kening sambil menatap Kinlai, kedua jarinya memainkan tablet roh. Dia berkata, Aku tidak tahu siapa yang akan tertarik, dan aku tidak tahu apakah aku bisa menjualnya, jadi aku tidak bisa memberimu harga yang jelas. Kalau begitu, tidak usah dipikirkan. Kinlai tahu ini akan terjadi dan mendesah kecewa. Ia pikir ia akhirnya bisa menyerah. Sambil mengulurkan tangan untuk mengambil tablet roh, dia meminta maaf karena mengganggu orang ini, lalu berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Paman setengah bayak itu berteriak. Ketika Kinlai berbalik, dia berkata dengan dingin, Aku tidak tahu siapa yang akan tertarik, tetapi kamu dapat mencoba menjualnya dan melihat apakah kamu dapat menjualnya. Hem, benda ini sebenarnya cukup bagus, ini sedikit berguna. Itu tergantung pada apakah seseorang ingin membelinya atau tidak. Saat Kinlai kebingungan, dia berkata, Kamu bisa tinggal di tokoku dan menjualnya sendiri. Terserah kamu apakah kamu bisa menjualnya atau tidak. Bagaimana? Kinlai menggaruk kepalanya, hatinya sedikit bingung. Dia melihat situasi toko itu lagi dan tersenyum pahit, lupakan saja. Apa? Anda tidak suka toko kecilku. Anda pikir itu terlalu terpencil dan tidak akan ada yang peduli. Paman itu terkekeh, menyipitkan matanya, dan berkata dengan malas, Meskipun lokasinya tidak bagus, masih ada belasan orang pemarah yang datang setiap hari. Misalnya, Kamu, tidakkah kamu datang? Setidaknya kamu bisa mencoba. Lebih baik daripada membiarkannya membusuk di tanganmu, kan? Kalau begitu aku akan mencobanya besok. Kinlai berpikir sejenak. Dia agak-nggan menyerah, jadi dia setuju. Namaku Limu, kamu bisa memanggilku Paman Li. Kulihat kamu memegang tas kain, kamu seharusnya baru saja tiba di kota Icestone. Kamu tinggal di mana? Tanyanya. Penginapan di dekat sini? Jawab Kinlai jujur. Aku masih punya kamar kosong di sini. Kamarnya agak kotor dan berantakan. Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa tinggal di sana untuk saat ini. Sambil menggoyangkan kursi goyangnya, Limu berkata dengan malas, ada beberapa tablet roh kosong di ruangan itu. Jika kamu ingin berlatih menulis diagram roh, kamu dapat menggunakan tablet roh itu terlebih dahulu. Men, setelah kamu menjual barang-barangmu, kamu bisa membayarku dengan harga yang sama. Jika kamu benar-benar tidak bisa membayarku, maka kamu bisa membantuku mengurus penginapan untuk melunasi utang. Kinlai menatapnya dengan bingung. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu serius. Tentu saja, Limu memarahi dan menunjuk ke pintu kecil di belakangnya. Ada halaman kecil dengan dua atau tiga kamar kecil. Kamu bisa tinggal di kamar di sebelah timur dulu. Ada beberapa tablet roh kosong di dalamnya yang bisa kamu gunakan terlebih dahulu. Siang hari, Anda bisa datang ke sini dan mencoba menjual barang-barang Anda. Apakah Anda bisa menjualnya atau tidak, itu tergantung pada Anda. Bagaimana menurut Anda? Oke, Kinlai sangat gembira dan berkata, semua barangku ada di tanganku, jadi aku tidak akan kembali ke penginapan. Bisakah aku tinggal di sini sekarang? Tentu saja, kata Limu tanpa rasa khawatir. Kinlai menganggup dan terkekeh. Dia berjalan melewati Limu, memasuki halaman melalui pintu kecil di belakangnya, dan tiba di ruangan kecil yang telah ditunjukkannya. Tepat saat dia mendorong pintu hingga terbuka, debu tiba-tiba mengenai wajahnya dan menyebabkan Kinlai terbatuk keras. Ruangan itu dipenuhi sarang laba-laba, dan sebuah ranjang kayu kecil di ruangan itu dipenuhi dengan berbagai macam balok kayu, batu pecah, dan logam yang tidak diketahui. Semua itu tampaknya bukan bahan roh bermutu tinggi, dan sulit untuk mengetahui sudah berapa lama benda-benda itu berada di sana. Di sudut, ada lusinan tablet roh yang tertutup debu. Debu itu tampaknya bahkan lebih tebal daripada tablet roh itu. Toko ini kecil dan tidak mampu menyewa orang. Bersihkan saja sendiri. Suara limu terdengar dari luar toko. Oh, Kinlai setuju dan mulai membersihkan. Dia bekerja sampai tengah malam sebelum akhirnya membersihkan kamar kecilnya dan menyingkirkan semua bahan roh tingkat rendahnya. Kemudian dia mengeluarkan tablet roh kosong dan mulai berlatih menulis diagram roh dengan mata yang cerah. Dalam sekejap mata, sembilan hari berlalu. Pada siang hari, ia dan Limu sesekali menjual tablet rohnya kepada para pejalan kaki yang datang. Pada malam hari, ia akan terus berlatih membuat diagram pengumpulan roh. Dia segera menyadari bahwa dia telah ditipu. Dalam sembilan hari ini, hanya belasan orang yang masuk ke toko Limu, dan mereka semua adalah praktisi bela diri tingkat rendah. Ketika mereka masuk, mereka hanya melirik dekorasi di dalam toko dan kemudian pergi dengan ekspresi aneh. Tidak seorang pun tertarik dengan barang-barang di toko ini. Kinlai bahkan tidak punya kesempatan untuk menemukan seseorang untuk dijual. Seringkali, ketika dia membuka mulutnya, orang lain sudah berbalik dan pergi, meninggalkannya dengan senyum malu dan kering. Kalau saja tidak ada tablet spirit kosong di ruangan kecil tempat dia berlatih, dia pasti sudah lama pergi. Dia tahu bahwa bisnis toko ini tidak akan berjalan baik, tetapi dia tidak menyangka akan seburuk ini. Bisnis toko kecil itu sangat buruk. Tidak heran Limu beristirahat di kursi setiap hari dengan mata terpejam dan tidak terlihat seperti sedang berbisnis. Limu tidak bertanya tentang masalah dia terus-menerus menggunakan tablet roh, dan dia bahkan tidak bertanya tentang latar belakang dan identitasnya. Ini membuat Kinlai merasa tenang di dalam, dan dia terus tinggal. Paman Li, aku sudah menghabiskan 12 tabletmu. Kalau aku masih tidak bisa menjual barang-barangku, bagaimana aku harus membalas budimu? Pada hari ini, Kinlai tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya belum memikirkannya. Teruskan saja menggunakannya. Saya akan memberitahu Anda saat saya memikirkannya, jawab Limu. Paman Li, barang-barang di toko terlalu berantakan dan kotor, nada bicara Kinlai penuh kebijaksanaan saat dia berkata, apakah kamu ingin aku membersihkan dan merapikannya? Dengan cara ini, bisnis mungkin akan lebih baik. Orang-orang tidak akan pergi begitu saja setelah mereka datang. Bagaimana menurut Anda? Orang bodoh, kalau mau pergi, jangan ganggu mereka. Limu mendengus dan berkata, jangan khawatir, aku suka lingkungan yang kotor dan berantakan seperti ini. Aku tidak tahan jika terlalu bersih. Lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan, jangan khawatir tentang hal lain. Kinlai tersenyum pahit. Hari ke-16 di toko Li. Pada hari ini, Kinlai berada di toko seperti biasa. Dia duduk malas di kursi, kedua tangannya menopang dagunya sambil merenungkan detail garis roh diagram roh amplifikasi. Baru-baru ini, dia berhasil menuliskan diagram pengumpulan roh di kelima tablet rohnya, dan dia hanya menggunakan waktu 6 jam untuk menuliskan tablet roh terakhir. Ia masih ingat bahwa pertama kali ia berhasil menuliskannya, ia menghabiskan waktu 7 hari penuh. Sekarang, dia perlahan-lahan dan sungguh-sungguh memahami prasasti diagram pengumpulan roh. Karena dia lebih mengenalnya, kecepatan penulisannya jelas meningkat. Dia mengira bahwa dia telah memahami prasasti diagram pengumpulan roh, maka dia mengalihkan perhatiannya dan bersiap mencoba diagram roh amplifikasi. Toko Li. Sebenarnya ada toko di tempat ini. Nona, kita tidak perlu melihat toko ini, kan? Kalau masuk ke sana akan membuang-buang waktu. Tempat itu sangat terpencil dan kumuh, pasti tidak ada yang bisa dilihat. Kita sudah sampai sejauh ini, mari kita lihat. Terdengar suara percakapan dari luar. Tak lama kemudian, seorang wanita tinggi dan cantik masuk bersama seorang pembantu setengah bayah. Wanita berpakaian putih itu tampak berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan jubah praktisi bela diri seputih salju yang longgar, warna pakaiannya melengkapi kulitnya yang seputih salju. Mata Phoenix wanita ini cerah, hidungnya mancung, dan dia tampak kuat. Wajahnya yang elok memiliki ketidakpedulian alami, seolah-olah dia terbiasa berada di atas orang lain. Ketika dia melihat orang lain secara normal, seolah-olah dia sedang melihat ke bawah. Yang satu tua dan yang satu muda, keduanya duduk di sana dengan linglung. Apakah Anda tidak ingin berbisnis? Pelayan setengah bayah itu masuk dan mendengus dingin sambil mengerutkan kening. Limu tersenyum tipis dan mengangguk pada Kin Lai, menunjukkan bahwa dia akan menanganinya. Dia masih meringkuk malas di kursi, matanya terpejam untuk beristirahat. Kamu bisa melihat-lihat. Kin Lai berdiri dan menatap wanita berpakaian putih itu dengan heran. Dalam hati, dia memuji kecantikan wanita itu yang luar biasa, tetapi ekspresinya agak terlalu dingin. Kamu asisten toko, kan? Wanita berpakaian putih itu mengangguk acu-ta'acu dan berkata, perkenalkan aku pada barang-barang paling langka di tokomu. Jangan ceritakan padaku tentang barang-barang biasa, aku tidak tertarik. Baiklah, Kin Lai mengeluarkan tablet roh yang telah berhasil ditulisi diagram pengumpulan roh dan meletakkannya di atas meja di depan wanita berpakaian putih itu. Kemudian, dia berkata dengan lugas, hal yang paling menarik di toko kami adalah ini. Dasar bocah nakal, Limu tersenyum lebar sambil bergumam kaget. Ia menggelengkan kepala dan tertawa. 58. Tablet roh ini yang bertuliskan diagram pengumpulan roh, setelah diaktifkan, dapat secara otomatis mengumpulkan energi roh dari dunia di sekitarnya. Tablet roh ini dapat meningkatkan energi roh dari dunia di sekitar seorang praktisi bela diri hingga seperempat. Yang terpenting, aktivasi tablet roh ini hanya mengonsumsi energi roh dalam jumlah yang sangat kecil dan dapat digunakan berulang kali. Ketika seorang praktisi bela diri berkultivasi di alam liar, jika mereka memiliki tablet roh seperti ini, efisiensi kultivasi mereka akan meningkat. Setelah pertempuran, mereka juga dapat menggunakan tablet roh ini untuk meningkatkan kecepatan pemulihan energi roh mereka. Petik 2. Petik 2. Di dalam Tokoli, Kin Lai memegang tablet roh dan berbicara kepada wanita berpakaian putih dengan penuh semangat mempromosikan karya agungnya. Wajah cantik wanita berpakaian putih itu tampak acuh tak acuh. Setelah mendengarkan penjelasannya beberapa saat, dia perlahan menjadi tidak sabar dan menyela, hanya itu. Apa lagi yang kau inginkan? Kin Lai berhenti. Apakah ada bantuan yang menyinggung? Apakah bisa bertahan? Wanita cantik berpakaian putih itu mengerutkan kening dengan cantik. Jika itu hanya dapat meningkatkan energi spiritual dunia hingga seperempat, maka tidak perlu melanjutkan perkenalan. Dia menoleh untuk melihat pelayan setengah baya di sampingnya dan berkata dengan kecewa, sepertinya kita datang ke tempat yang salah. Saat dia mengatakan ini, dia kehilangan minatnya sebelumnya dan berbalik untuk pergi. Nak, berapa banyak tablet roh yang kamu miliki? Pada saat ini, Limu, yang sedang berbaring malas di kursi goyang, tiba-tiba bertanya. 17. Jawab Kin Lai. Keluarkan semuanya dan aktifkan diagram pengumpulan roh di dalamnya. Mari kita lihat apakah ada efek penumpukan, kata Limu acuh tak acuh. Menumpuk. Seolah-olah sebuah cahaya tiba-tiba muncul di benaknya, mata Kin Lai tiba-tiba berbinar. Ia teringat dengan kata-kata Limu dan menangkap inti permasalahannya. Melihat wanita berpakaian putih dan pembantunya yang setengah baya itu tiba-tiba berhenti, Kin Lai tidak punya waktu untuk berpikir dan segera mengeluarkan semua tablet roh yang berhasil dia bawa. Dia menuangkan sedikit energi roh ke dalam setiap tablet roh dan mengaktifkan diagram pengumpulan roh di dalamnya. Tiba-tiba, tablet roh itu melepaskan lingkaran cahaya putih samar yang membentuk daya tarik yang kuat. Ki spiritual tipis langit dan bumi di sekitar toko Li tampaknya tiba-tiba tertarik oleh pusaran air dan secara bertahap berkumpul di area ini, mengalir ke bagian tengah toko. Awalnya, banyak material spiritual, batu roh, dan logam bermutu rendah di toko tersebut kini tertutup debu, menyebabkan udara di tempat ini tercemar. Namun, saat ki spiritual langit dan bumi perlahan terkumpul, orang-orang di ruangan itu merasakan udara menjadi segar dan alami. Setelah beberapa kali menghirupnya, mereka semua bersemangat. Sebarkan tablet-tablet roh itu dan taruh di setiap sudut ruangan. Limu bergoyang di kursi malas dan melanjutkan perintahnya sambil menyipitkan matanya. Mata Kinlai berbinar lagi saat dia buru-buru mengambil 17 tablet roh di atas meja di depannya dan meletakkannya di berbagai sudut toko. Ia menyebarkan tablet-tablet roh itu satu per satu, menempatkan 7 tablet roh di tengah dan 10 lainnya tersebar di sudut-sudut dan di dinding. Ia menatanya secara merata. Di dalam toko yang sudah bobrok itu, 17 tablet roh mengeluarkan cahaya redup. Energi roh dunia tipis yang bertahan di udara di atas kamer C Street masih perlahan berkumpul menuju toko kecil bernama Toko Li ini. Di dalam ruangan, wanita berpakaian putih dan pelayan setengah baya yang hendak pergi sudah lama menghentikan langkah mereka. Keduanya memasang ekspresi terkejut saat melihat tablet roh bercahaya yang tersebar di ruangan itu. Mereka tidak bersuara dan hanya diam-diam merasakan perubahan energi roh dunia. Mata Kinlai semakin cerah dan cerah saat dia juga merasakan perubahan energi roh dunia dengan hatinya. Hatinya dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Limu masih meringkuk malas di kursi goyang. Di ruangan yang sangat sunyi itu, semua orang terdiam. Hanya kursi goyangnya yang mengeluarkan suara berderit yang menusuk telinga. Di kamer C Street. Beberapa praktisi bela diri di dekatnya dengan alam yang lebih tinggi merasakan perubahan aneh dalam aliran energi roh dunia. Wajah mereka semua terkejut saat mereka tanpa sadar mengikuti arah pengumpulan energi roh dan berjalan ke arah Toko Li. Aneh, energi roh dunia diam-diam berkumpul di arah itu. Mungkinkah seorang ahli alam besar akan menerobos? Tidak, sepertinya tidak. Aliran energi roh dunia tidak cepat dan sangat tenang. Sepertinya itu bukan disebabkan oleh seseorang, melainkan oleh beberapa artefak roh yang kuat. Mungkinkah artefak roh yang sangat kuat telah muncul? Aku tidak tahu. Kita akan tahu saat kita melihatnya. Men, ayo kita lihat. Di kamer Chess Street, sejumlah kecil praktisi bela diri dengan indera tajam sedang berjalan di sekitar Toko Li ketika mereka tiba-tiba merasakan perubahan aneh dalam energi roh dunia. Mereka semua terkejut dan bingung saat mereka perlahan bergerak mendekat. Pavilion persenjataan. Di lantai atas gedung berlantai lima itu ada seorang lelaki tua kurus berusia enam puluhan. Ia mengenakan pakaian bersulam mewah dan bersiap untuk tidur siang. Hmm. Lelaki tua itu tiba-tiba melihat keluar jendela dan menghirup udara. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia langsung turun ke bawah. Di bawah tatapan penuh hormat dari para karyawan pavilion persenjataan, dia pergi dari lantai lima ke lantai pertama. Pena tuapan, apa yang sedang Anda lakukan? Pena tuapan, mengapa Anda keluar dari lantai lima? Pena tuapan, sekarang sudah siang. Bukankah seharusnya Anda sedang istirahat makan siang saat ini? Haha, jadi ada kalanya pena tuapan mengubah kebiasaannya. Menarik sekali. Banyak praktisi bela diri di lantai pertama pavilion persenjataan mengelilingi artefak roh yang indah itu. Mereka awalnya bertanya kepada para karyawan tentang detail artefak roh itu, tetapi ketika mereka melihat lelaki tua itu turun, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru pelan. Orang tua itu bernama Pan Jueming, dan dia juga orang yang bertanggung jawab atas cabang pavilion persenjataan ini. Statusnya di kota Icestone sangat tinggi, dan bahkan Tumo dan Yan Wenyan harus memanggilnya, Pena tuapan, ketika mereka melihatnya untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Kebiasaan uniknya saat istirahat makan siang diketahui oleh hampir semua praktisi bela diri yang sering datang ke pavilion persenjataan. Mereka juga tahu bahwa selama istirahat makan siang, mereka tidak boleh membuat keributan di pavilion persenjataan. Jika tidak, mereka akan langsung dikeluarkan dari pavilion persenjataan dan bahkan mungkin ditolak masuk di masa mendatang. Namun, hari ini, di saat yang spesial ini, dia benar-benar turun ke bawah, yang merupakan kejadian langka. Semua orang sangat terkejut. Yang lebih mengejutkan lagi belum terjadi. Setelah dia turun, orang-orang yang naik ke lantai dua dan tiga pavilion persenjataan juga turun dengan ekspresi terkejut. Dua dari mereka hanya naik sebentar dan mungkin tidak punya waktu untuk melihat artefak roh, tetapi mereka benar-benar turun dan berjalan ke jalan seperti Pan Jueming. Pena tuapan. Seorang lelaki kekar mengenakan jubah praktisi bela diri pavilion nebula turun dari lantai dua, menghampiri Pan Jueming, dan memanggil dengan lembut. Orang ini bernama Wuchong dan merupakan kepala olah pertama di bawah tetua pavilion nebula, Chuyang. Dia baru saja menerobos ke tahap tengah alam pembukaan natal dan datang ke pavilion persenjataan untuk menemukan artefak roh yang cocok dengan seninya. Pan Jueming tidak menoleh dan hanya menganggup pelan. Dia berkata dengan acu-ta'acu, sepertinya kamu juga merasakannya. MN. Wuchong membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat di matanya, Indraku tidak setajam tetuapan. Aku baru menyadari perubahannya setelah kau turun ke bawah. Setelah terdiam sejenak, dia bertanya lagi, Pena tuapan, menurutmu. Bagaimana situasinya? Kita akan tahu setelah kita melihatnya. Pan Jueming menjawab dengan santai dan tiba-tiba melangkah maju. Wuchong dan orang-orang lain yang turun ke bawah segera mengikutinya. Apa yang telah terjadi? Mengapa saya tidak dapat mengerti apa yang mereka katakan? Aku juga tidak mengerti. Aku tidak tahu apa yang mereka katakan, tetapi sudah sangat aneh bahwa Pena tuapan tidak mengambil waktu istirahat makan siang hari ini. Mereka tampaknya akan melihat sesuatu. Sesuatu yang dapat membuat mereka peduli pasti sangat menarik. Petik 2. Petik 2. Lantai pertama pavilion persenjataan dipenuhi oleh praktisi bela diri alam pemurnian tingkat rendah. Indra mereka lemah dan mereka tidak tahu situasi sebenarnya, jadi mereka semua dengan penasaran mendiskusikannya. Setelah beberapa saat, melihat Pan Jueming, Wuchong, dan yang lainnya berangsur-angsur menjauh, mereka akhirnya bereaksi. Orang-orang itu berteriak kaget dan tidak lagi peduli dengan tujuan mereka datang ke pavilion persenjataan hari ini. Mereka semua mengikuti mereka dan ingin tahu apa yang sedang terjadi. Jika seseorang dapat melayang di udara di atas Kamer Chess Street, mereka akan dapat melihat dengan jelas perubahan halus dalam energi roh. Mereka akan dapat menemukan aliran energi roh yang aneh di sekitar Tokoli. Mereka akan dapat melihat bahwa Tokoli seperti pusaran air yang terus-menerus mengumpulkan dan menarik energi roh di sekitarnya, menyebabkan energi roh di toko menjadi sangat padat. Mereka juga akan dapat melihat bahwa orang-orang yang awalnya tersebar di jalan perdagangan telah menjadi seperti energi roh, berkumpul menuju Tokoli. Di dalam Tokoli, Kin Lai, wanita berpakaian putih, pelayan setengah baya, dan pemilik toko, Limu, tampaknya tidak menyadari situasi di luar. Mereka tidak membuka mulut dan hanya diam-diam merasakan perubahan energi spiritual di dalam toko. 17 tablet roh tersebar di sudut-sudut, di lemari-lemari di dinding, dan di atas meja-meja di depan semua orang. Mereka memancarkan cahaya putih samar dan terus mengumpulkan energi roh dari dunia di dekatnya, menyebabkan kabut putih susu sama-samar muncul secara bertahap di toko ini. Ini adalah tanda paling jelas bahwa energi roh dunia telah mencapai tingkat tertentu. Sepertinya hampir empat kali lipat. Pelayan setengah baya di samping wanita berpakaian putih itu berusaha memecah keheningan di toko. Matanya yang agak gelap mengamati tablet roh satu persatu saat ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Kursi goyang Limu tiba-tiba berhenti. Dia hanya mengucapkan satu kalimat, jika ada lebih banyak tablet juling, jumlah energi roh dunia yang dapat dikumpulkan. Seharusnya lebih banyak lagi. Tablet juling. Kin Lai tercengang. Limu tersenyum tipis dan menganggup padanya. Kemudian, dia melihat ke arah pintu dan berkata dengan santai, sudah waktunya untuk memberinya nama yang mudah diingat. Kin Lai mengikuti arah pandangannya dan melihat ke arah pintu. Ia menemukan bahwa pada suatu saat, banyak orang telah berkumpul di luar toko li yang sepi. Nona, 17 tablet juling cukup untuk membangun ruang kultivasi. 17 tablet juling, ditambah dengan energi roh dunia yang lebih padat di tempat kita, jika tidak ada kecelakaan, efeknya. Akan sangat mengejutkan. Pelayan setengah baya itu mengingatkan dengan suara kecil. Sebutkan harganya. Wanita berpakaian putih itu menatap Kin Lai dan menambahkan, aku ingin semuanya. Yang tua ini juga tertarik. Suara Pan Jueming tiba-tiba terdengar. Di bawah tatapan kaget banyak orang di luar, orang yang bertanggung jawab atas pavilion persenjataan ini adalah orang pertama yang melangkah masuk ke toko li. 59. Energi roh dunia di sini empat kali lebih padat daripada di tempat lain di kota ini. Jika seseorang dapat berkultivasi di toko ini, kemajuan mereka akan jauh lebih cepat. Ya, semakin padat energi roh dunia, semakin cepat energi roh seseorang akan dimurnikan. Hampir sebanding dengan ladang kultivasi beberapa pasukan tingkat tinggi. Menakjubkan. Petik 2. Petik 2. Di luar toko li yang kecil, banyak orang terkenal di kota Icestone berkumpul. Beberapa dari mereka berasal dari satiret Ice Manor, beberapa dari nebula pavilion, dan beberapa adalah praktisi bela diri yang tidak dikenal yang sesekali melewati kota Icestone. Orang-orang ini semua tertarik pada perubahan halus dalam energi roh dunia, dan mereka semua mendecak lidah karena takjub di depan pintu. Jadi itu toko Tuan Li. Di dalam ruangan, Pan Jueming masuk dan tersenyum tipis pada Limu. Kemudian, dia melihat ke arah tablet juling yang berserakan dan berkata, orang tua ini juga sangat tertarik pada sesuatu yang dapat membuat energi roh dunia empat kali lebih padat. Jika Anda tidak keberatan, orang tua ini ingin bergabung dengan daftar orang yang ingin membelinya. Limu melirik Kin Lai, lalu berdiri dan melihat orang-orang yang menjulurkan kepala di luar. Tiba-tiba dia meninggikan suaranya dan berkata, toko kecil ini tidak bisa menampung terlalu banyak orang. Ya, mereka yang telah mencapai alam pembukaan Natal boleh masuk. Kalian semua, silakan tetap di luar. Begitu dia mengatakan ini, Wuchong dan yang lainnya di pintu tersenyum tipis dan berjalan masuk secara alami. Saat mereka masuk, mereka melihat wanita berpakaian putih dan langsung merasakan mata mereka berbinar. Kemudian, mata mereka tertuju pada tubuh wanita berpakaian putih itu dan memperlihatkan keterkejutan yang nyata. Seolah-olah mereka langsung tertarik oleh kecantikan wanita berpakaian putih itu dan lupa tujuan mereka datang. Kulit wanita berpakaian putih itu seputih salju, dan matanya sebening kristal tanpa jejak kotoran. Temperamennya yang dingin seperti bunga teratai salju di gletser, membuat orang merasa malu dengan inferioritas mereka. Huff, Pelayan di samping wanita berpakaian putih itu mendengus dengan wajah dingin. Ledakan. Semua orang yang memusatkan perhatian mereka pada wanita berpakaian putih itu terkejut. Suara, Ham, itu sangat keras dan jelas, dan itu menggetarkan gendang telinga mereka sampai-sampai mereka samar-samar merasakan sakit di telinga mereka. Qin Lai, Pan Jueming, dan Limu tidak terpengaruh sedikitpun. Huff, itu jelas tidak ditujukan kepada mereka. Maafkan saya. Wuchong terbangun karena terkejut, dan raut wajahnya sedikit berubah. Ia membungkuk kepada pelayan setengah bayah dan wanita berpakaian putih untuk menyampaikan permintaan maafnya. Ketika orang-orang lainnya melihat sikap Wuchong, mereka diam-diam terkejut dan juga menjadi gelisah. Mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka dari wanita berpakaian putih itu dan dengan hati-hati menyampaikan permintaan maaf mereka. Haha, kalian berdua bukan dari kota Icestone, bolehkah aku bertanya dari mana kalian berasal? Pan Jueming tampak terkejut saat tersenyum pada wanita berpakaian putih dan pembantunya dan bertanya dengan sopan. Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening tetapi tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia menatapkin Lai dan Limu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya ingin semua tablet juling di sini. Sebutkan harganya. Tuan Li, bagaimana menurut Anda? Pan Jueming juga mengungkapkan sikapnya. Pavilion persenjataan kami juga tertarik dengan prasasti juling ini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengakomodasi kami. Qin Lai, mengapa kamu di sini? Tiba-tiba, suara Liu Yan terdengar dari pintu masuk. Dia kebetulan berada di kamar C Street hari ini dan juga merasakan perubahan energi spiritual. Dia melangkah mundur dan berjalan melewati para praktisi bela diri tingkat rendah yang berkumpul untuk melihat pintu masuk. Ketika dia melihat sosok-sosok yang dikenalnya di dalam toko, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Kakak Liu, Qin Lai juga sedikit terkejut. Kemudian, dia tersenyum dan mengangguk kepada Liu Yan yang bergegas masuk ke toko. Tetua Pan, Kakak Wu, Kakak Zhao. Setelah Liu Yan memasuki toko, dia langsung melihat deretan orang yang mengejutkan di dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan menyapa Pan Jueming, Wu Chong, dan pria lain yang mengenakan seragam nebula pavilion. Pan Jueming dan yang lainnya mengangguk sebagai balasan. Qin Lai, kapan kamu datang ke kota Icestone? Bocah, kenapa kau tidak melapor ke nebula pavilion setelah datang ke kota Icestone? Apa yang kau lakukan di sini? Liu Yan tersenyum dan berjalan ke si si Qin Lai. Dia menepuk bahunya dan berkata sambil terkekeh, kau mungkin tidak tahu, tapi terakhir kali. Dua kepala ola di bawah Yan Dewu dari satiret Ice Manor digigit sampai mati oleh Silver Winged Demon Wolves. Feng Yi juga kehilangan lengannya. Heh, betapa menyenangkannya. Ketika dia mengatakan hal ini, wajah kedua praktisi bela diri yang mengenakan seragam satiret Ice Manor tiba-tiba menjadi gelap. Dia dari pavilion nebula, Wu Chong terkejut. Yang lain juga melihat ke arah Qin Lai, untuk sesaat mereka tidak bereaksi dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tentu saja, dia dari keluarga Ling. Dia pergi ke gunung Celestial Wolf bersamaku. Liu Yan memberikan penjelasan sederhana, tetapi tidak menjelaskan detail sebenarnya dari masalah tersebut. Namun, hal itu tetap membuat perhatian semua orang tertuju pada Qin Lai. Bahkan Limu pun terkejut. Baru setelah mendengar penjelasan Liu Yan, dia mengetahui identitas dan latar belakang Qin Lai, serta mengetahui nama Qin Lai. Sebutkan harganya, jangan buang-buang waktuku. Wajah wanita berpakaian putih itu tampak tidak sabar. Dia dengan dingin memotong pembicaraan semua orang dan berkata, cepat. Baiklah, mari kita selesaikan masalah yang lebih penting dulu. Pan Jueming pun setuju. Limu melirik Qin Lai, mengusap dagunya, dan berkata, satu batu roh biasa tingkat tujuh dapat ditukar dengan satu tablet roh. Baiklah, kamu dapat memberiku tujuh belas batu roh biasa tingkat tujuh. Tuan Li, Pan Jueming membuka mulutnya. Limu melambaikan tangannya padanya dan berkata, saya datang lebih dulu. Pan Jueming menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tampak menghormati keputusan Limu. Setidaknya kamu punya beberapa aturan. Wanita berpakaian putih itu menganggup sedikit lalu berbalik untuk pergi. Dua praktisi bela diri pavilion Nebula, Wuchong dan Zhao Duo, yang menghalangi pintu, terkejut saat melihatnya berbalik dan pergi. Mereka buru-buru minggir untuk membiarkannya lewat. Tujuh belas batu roh kelas tujuh umum, silakan hitung. Pelayan setengah bayah yang tetap tinggal mengusap tangan kirinya di atas meja di depan Qin Lai. Ketika dia menarik tangan kirinya, ada tujuh belas batu giyok berkilauan di atas meja. Setiap batu giyok mengalir dengan cahaya neon redup, dan jelas bahwa batu-batu itu berkualitas sangat baik. Selesai, Limu hanya melirik mereka dan menganggup tanda mengiakan. Qin Lai menatap pelayan di samping wanita berpakaian putih itu dengan heran. Lebih tepatnya, dia sedang melihat cincin hijau zamrut di tangan kiri orang ini. Dia yang paling dekat dengan meja, jadi dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Dia menemukan bahwa tujuh belas batu giyok berkilau yang tiba-tiba muncul di atas meja semuanya berasal dari cincin hijau zamrut. Hal ini membuat Qin Lai sangat terkejut. Sementara dia diam-diam terkejut, orang itu bergerak dan mengambil tablet juling yang berserakan satu per satu. Dia melihat bahwa tablet juling menghilang begitu tangan kirinya menyentuhnya. Cincin spasial. Mata Liu Yan tertuju pada cincin di tangan kiri orang itu saat dia berseru pelan dengan suara kering dan ekspresi aneh. Dia bukan satu-satunya. Wu Chong, Zhao Duo, dan beberapa orang dari satiret Ice Manor juga memperlihatkan ekspresi terkejut saat melihat cincin di tangan orang itu. Haha, dia benar-benar bukan orang dari kota Icestone. Pan Jueming tersenyum tipis dan menganggup pelan ke arah pelayan setengah baya itu. Dia juga melirik cincin di tangannya. Orang itu tidak membuang waktu dengan orang banyak. Setelah menyimpan tablet juling, dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau melihat ke arah orang banyak dan langsung berjalan keluar dari toko Li. Begitu tablet juling disimpan, energi spiritual yang kaya di toko Li berangsur-angsur menghilang. Dalam waktu yang sangat singkat, tingkat energi spiritual toko kembali normal. Banyak orang yang kagum dengan tablet juling dan masih melihat-lihat untuk merasakan perubahan energi spiritual. Mereka berkumpul di dekatnya dan berdiskusi. Kakak Liu, apa itu cincin spasial? Kinlai tiba-tiba bertanya dengan suara rendah. Cincin spasial dapat menciptakan ruangnya sendiri dan dapat menyimpan barang. Bahkan cincin spasial dengan kualitas terendah pun tak ternilai harganya. Suara Liu yang tidak keras maupun lembut saat dia menjelaskan kepada Kinlai, di kota Icestone kami, hanya Lord Yan Wenyan dari Sateret Ice Manor, Master Pavilion Nebula Pavilion, dan Elder Pan yang memiliki cincin spasial tingkat terendah. Kinlai diam-diam tersentuh saat dia akhirnya mengerti mengapa semua orang begitu terkejut. Tuan Li, di mana Anda mendapatkan tablet juling ini? Pavilion persenjataan saya sangat tertarik padanya. Apakah Anda punya yang lain? Jika kau melakukannya, pavilion persenjataan dapat membelinya dengan harga batu roh kelas 7 biasa sesuai dengan hargamu. Bagaimana menurutmu? Setelah orang itu pergi, Pan Jueming tersenyum tipis dan menatap Limu lagi. Ekspresi Limu tampak santai saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, ya, tapi aku butuh waktu. Begitu aku mendapatkan batch baru, aku akan memberi tahu kalian. Baiklah, Pan Jueming mengangguk, lalu menatap Kinlai. Ia tersenyum dan bertanya, siapakah pemuda ini bagimu? Seorang magang di toko, Limu menjawab dengan santai lalu kembali ke kursi goyangnya. Dengan malas ia berkata, cukup sekian untuk hari ini. Jaga diri kalian semua. Bisnis toko Li selalu buruk. Tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak orang bahkan dalam 100 tahun. Dia tidak hanya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik perhatian, dia malah ingin mengusir orang. Tidak diketahui apakah dia benar-benar tidak tahu cara berbisnis atau tidak peduli sedikitpun dengan toko Li. Hal ini membuat orang banyak tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Men, selamat tinggal. Pan Jueming adalah orang pertama yang pergi. Orang yang mengenakan jubah praktisi bela diri satelet Aismanor menatap Wuchong, Liu Yan, dan Zhao Duo dengan ekspresi agak dingin. Dia juga mengingat penampilan Kinlai lalu pergi. Setelah Wuchong dan Zhao Duo, dua kepala olah pavilion Nebula, mengetahui identitas dan latar belakang Kinlai, mereka mengobrol dengannya agar dia dapat melapor ke pavilion Nebula sesegera mungkin. Kemudian, mereka juga pergi. Meskipun orang-orang di sekitarnya terkejut, setelah para ahli pergi satu demi satu, mereka merasa itu tidak lagi menarik dan berangsur-angsur bubar. Liu Yan dan Kinlai berbincang sejenak, menanyakan mengapa dia magang di toko Li dan mengapa dia tidak pergi ke pavilion Nebula lebih awal dan menggunakan sumber daya kultifasi pavilion Nebula untuk meningkatkan dirinya sesegera mungkin. Ketika Kinlai menjelaskan kekhawatirannya bahwa misi akan memengaruhi kultifasinya, Liu Yan tidak dapat menahan senyum. Ia kemudian mengatakan kepadanya bahwa orang yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan misi adalah ayah Han Feng, tetua Han Qingrui. Ia mengatakan bahwa dengan hubungannya dengan Han Feng, Han Qingrui seharusnya tidak mempersulitnya jika ia tidak ingin menjalankan misi. Selain itu, Liu Yan juga menjelaskan bahwa kecuali pavilion Nebula dalam masalah besar, mereka tidak akan memaksa orang untuk menjalankan misi. Ia mengatakan bahwa pavilion akan selalu memberikan hak kepada praktisi bela diri di bawah mereka untuk memilih. Saat itulah Kinlai menyadari bahwa dia terlalu khawatir. Liu Yan mengobrol dengannya beberapa saat sebelum berpamitan dan pergi. Ia hanya mengingatkannya bahwa ia bisa datang ke pavilion Nebula lebih awal. Toko Li kembali sepi. Aku tidak memberitahu siapapun bahwa prasasti juling ini ditulis olehmu. Apakah kamu akan kecewa jika aku tidak membiarkanmu memamerkannya di depan semua orang? Suara Li Mu terdengar dari Toko yang tiba-tiba menjadi sunyi. Dia menyipitkan matanya ke arah Kinlai dengan tatapan main-main. Tidak, yang penting aku bisa menghasilkan uang, kata Kinlai tulus. Li Mu mengangguk. Setelah berpikir sejenak, ia menyarankan, kau dapat terus menuliskan diagram pengumpulan roh pada tablet roh. Aku juga dapat membantumu dengan tablet juling. Namun, sebaiknya kau tidak memberitahu siapapun bahwa diagram pengumpulan roh pada tablet itu. Semuanya ditulis olehmu. Kinlai tertegun. Apakah aku perlu menyembunyikannya dengan sengaja? Dengarkan aku dulu. Li Mu mengerutkan kening. Men, Kinlai tidak mengerti, tapi dia menganggup dan tidak melanjutkan bertanya. 60. Tablet juling Anda dijual dari Toko saya, jadi saya akan mengambil sebagian komisinya. 17 Batu roh kelas 7 biasa. Hem, aku akan mengambil dua sebagai komisi, dan 15 sisanya akan menjadi milikmu. Bagaimana? Ekspresi Li Mu acuh tak acuh saat dia menggoyangkan kursinya dengan malas. Setelah Kinlai menutup pintu Toko, dia berbicara dengan santai. Tidak masalah. Kinlai mengeluarkan dua potong batu roh di atas meja dan memberikannya kepada Li Mu. Kemudian dia bertanya, berapa banyak tablet roh yang bisa ditukar dengan batu roh kelas 7 biasa? Batu roh kelas 5 biasa dapat membeli tablet roh. Batu roh kelas 7 biasa. Menurutmu berapa banyak tablet roh yang dapat ditukar? Tanya Li Mu sambil tersenyum. Ketika dia mengatakan ini, mata Kinlai tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. 25 Tablet Roh Batu roh diklasifikasikan menurut jumlah energi roh yang dikandungnya. Jumlah total energi roh dalam 5 batu roh kelas 1 umum kira-kira setara dengan 1 batu roh kelas 2 umum. Oleh karena itu, 1 batu roh kelas 2 umum setara dengan 5 batu roh kelas 1 umum. Demikian pula, batu roh kelas 3 mendalam setara dengan 5 batu roh kelas 2 umum. Begitu seterusnya, 1 batu roh kelas 7 umum setara dengan 5 batu roh kelas 6 umum, yang setara dengan 25 batu roh kelas 5 umum. Itu setara dengan 25 tablet roh. Tidak termasuk 2 keping yang diberikannya kepada Li Mu sebagai komisi, dia masih memiliki 15 keping. Dia dapat menukarnya dengan 375 tablet roh untuk berlatih menulis diagram roh. Dia telah menghabiskan 2000 poin kontribusi Nebula Pavilion untuk ditukar dengan 400 tablet roh. Sekarang, melalui penjualan tablet juling, dia dapat dengan mudah memperoleh begitu banyak tablet roh. Hal ini menyebabkan pikirannya sangat terguncang karena dia tiba-tiba menyadari bahwa diagram pengumpulan roh yang dia kuasai akan sangat membantunya di masa depan. Seharusnya ada lebih dari 100 token kosong di kamarmu. Beberapa di antaranya sudah kau gunakan. Baiklah, aku akan memberikan semuanya kepadamu. Kau hanya perlu memberiku 4 batu spiritual lagi. Li Mu mengulurkan tangannya kepadanya. Hmm, baiklah. Kin Lai menyerahkan 4 batu roh lagi. Setelah berpikir sejenak, dia hanya memasukkan batu roh yang tersisa ke tangan Li Mu dan berkata, Aku masih butuh lebih banyak tablet roh. Bisakah kau membantuku menukar semuanya? Tidak masalah. Li Mu sedikit terkejut. Dia tidak berdiri di tempat dan langsung mengambil batu roh yang tersisa. Ada beberapa toko di kamar C Street yang menjual tablet roh. Aku bisa membantumu mengubah batu roh menjadi tablet roh. Namun, Anda harus berpikir jernih. Sebelas batu roh kelas 7 biasa sudah cukup untuk membeli artefak roh yang layak di pavilion persenjataan. Apakah Anda yakin ingin membeli tablet roh dengan batu-batu itu? Tentu saja, Kin Lai menegaskan. Mengangguk, Li Mu berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, aku akan membantumu mengubah semuanya menjadi tablet roh. Paman Li, cincin spasial itu, berapa perkiraan harganya? Pikiran Kin Lai tergerak saat dia tiba-tiba bertanya. Matanya menampakkan hasrat yang jelas. Jika dia bisa memiliki cincin spasial dengan ruang kecilnya sendiri, maka dia akan bisa melepaskan tas kain itu. Setelah penjelasan Liu Yan tentang cincin spasial, dia sangat tertarik pada cincin itu. Dia berpikir bahwa jika harganya tidak terlalu tinggi, maka dia akan mempertimbangkan untuk menukarnya dengan cincin spasial. Jangan pikirkan hal itu untuk saat ini. Li Mu membujuknya tanpa menahan diri. Cincin spasial tingkat terendah membutuhkan setidaknya 3.000 batu roh kelas 7 umum. Itu bukan sesuatu yang dapat dimiliki orang normal. Lagi pula, wilayah kekuasaanmu sedang rendah saat ini dan kamu tidak punya banyak barang. Kamu tidak perlu terlalu boros untuk saat ini. 3.000 batu roh kelas 7 biasa. Kin Lai mendecak lidahnya dalam hati. Ini masih perkiraan yang konservatif. Biasanya, nilai cincin spasial hanya akan lebih tinggi dari itu. Li Mu menarik sudut mulutnya dan menghibur, di seluruh kota Icestone, hanya ada 3 orang dengan cincin spasial. Jangan terlalu banyak berpikir tentang hal itu, nak. Men, kalau suatu saat kamu bisa masuk ke dalam kekuatan yang lebih kuat dan memiliki lebih banyak material, artefak roh, dan barang-barang lainnya, maka kamu bisa mempertimbangkan untuk menukarnya dengan cincin spasial. Aku terlalu banyak berpikir. Kin Lai tersenyum pahit. Saat ini, dia memerlukan waktu 4 hingga 6 jam untuk menuliskan diagram pengumpulan roh, kemudian dia perlu beristirahat sejenak. Paling banyak, dia hanya bisa menuliskan 3 diagram pengumpulan roh sehari, yang berarti 3 tablet juling. Dan 1 tablet juling hanya bisa ditukar dengan 1 batu roh kelas 7 biasa. Setelah menghitung dalam benaknya, ia menemukan bahwa jika ia ingin menukarkan cincin spasial, bahkan jika ia tidak tidur dan beristirahat, ia perlu menghabiskan waktu 3 tahun untuk mengukir diagram roh. Selain itu, ia harus memastikan bahwa ia berhasil hampir setiap saat. Hanya dengan begitu ia dapat mengumpulkan cukup batu roh untuk membeli cincin spasial kelas rendah. Dia dengan tegas menyerah. Kamu bisa masuk ke Nebula Pavilion kapan saja, jadi kamu tidak perlu tinggal di toko kecilku. Hem, apa rencanamu di masa depan? Tanya Limu. Tempatmu cukup sepi. Kalau Paman Li tidak keberatan, untuk sementara waktu. Aku masih ingin tinggal di sini. Terserah kamu. Lagipula rumah kecil itu kosong. Men, jalan dagang ini sebenarnya punya kelebihan. Setidaknya keselamatanmu terjamin di sini. Tidak peduli apakah itu Nebula Pavilion atau Sateret Ice Manor, tidak ada yang berani membuat masalah di jalan ini. Kalau begitu, terima kasih, Paman Li. Kin Lai terus tinggal di toko Li dan menggunakan energinya untuk berlatih diagram roh baru. Limu juga telah menukarkan cukup banyak tablet roh untuknya sehingga dia bisa fokus berlatih dan tidak khawatir kehabisan tablet roh untuk sementara waktu. Sekarang, dia tidak perlu menjual tablet roh di toko pada siang hari dan dapat menggunakan waktunya untuk berlatih. Ditambah dengan fakta bahwa dia memiliki cukup tablet roh, kemajuannya dalam menuliskan diagram roh cukup cepat. Kota Utara, Sateret Ice Manor Di dalam ruang kultivasi yang dingin dan padat, Yan Zikian, Yan King Song, Feng Kai, dan yang lainnya duduk di atas bongkahan es. Di samping mereka ada beberapa praktisi bela diri Sateret Ice Manor yang semuanya sedang berkultivasi dengan serius. Dinding ruang kultivasi ini dibangun dengan batu giok es khusus. Batu giok es ini dapat mengubah energi spiritual menjadi energi dingin dan memungkinkan mereka yang mengolah seni es untuk tumbuh dengan cepat. Banyak praktisi bela diri Sateret Ice Manor yang mengolah seni es. Oleh karena itu, tidak lama setelah Sateret Ice Manor berdiri, mereka menghabiskan banyak uang untuk membangun ruang kultivasi ini agar para praktisi bela diri dapat mengolahnya. Di dalam ruang budidaya, potongan-potongan batu es tersebar di berbagai area seperti batu giling besar. Para praktisi bela diri yang datang ke sini untuk berkultivasi semuanya duduk di atas sepotong batu es dan berkultivasi dengan jarak beberapa meter dari satu sama lain. Kin Lai, dia ada di toko Li. Feng Kei membuka matanya dan menatap seorang praktisi bela diri di kejauhan. Apakah kamu yakin orang itu adalah Kin Lai yang menyebabkan adik laki-lakiku kehilangan lengannya di Gunung Celestial Wolf? Orang itu tidak lain adalah praktisi bela diri Sateret Ice Manor yang muncul di toko Li beberapa hari yang lalu. Dia menyeringai dan tertawa, Liu Yan memanggilku atas kemauannya sendiri. Aku mungkin bisa mengenali orang yang salah, tetapi Liu Yan pasti tidak akan melakukannya. Men, itu Kin Lai. Aku baru-baru ini bertanya-tanya dan dia bahkan menggunakan nama samaran yang disebut, Ling Lai. Kin Lai. Orang ini membuat tetua Yan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia hampir digigit sampai mati oleh Raja Serigala Iblis. Seru Yan King Song dengan dingin. Ling Lai? Ling Lai, kepala muda Manor Sateret Ice, Yan Zikian mengerutkan kening dan bergumam. Ekspresinya tiba-tiba berubah dingin saat dia berteriak. Itu dia. Itu dia. Jika bukan karena dia terakhir kali, Tuze dan yang lainnya tidak akan bisa meninggalkan pegunungan Arktik hidup-hidup. Zikian, apakah karena dia juga kamu menderita kerugian di pegunungan Arktik terakhir kali? Yan King Song tercengang. Tuze memanggilnya Ling Lai. Kalau bukan dia, siapa lagi? Seluruh tubuh Yan Zikian terasa dingin saat dia berkata, dia pasti sedang mengembangkan seni guntur yang langka. Saat dia menyerang, tubuhnya akan melepaskan guntur dan kilat, kan? Di antara kerumunan, hanya Yan King Song yang mengenali Kin Lai karena dia pernah pergi ke Gunung Celestial Wolf bersama Yan Dewu. Dia pernah melihat Kin Lai bertarung sebelumnya, jadi ketika dia mendengar kata-kata Yan Zikian, dia langsung membenarkan, itu benar. Itu seratus persen dia. Aku melihatnya bertarung dengan mataku sendiri. Dia pasti menguasai seni petir. Aku akan pergi ke Toko Li dan membunuhnya. Feng Kai berdiri, wajahnya yang tampan dipenuhi dengan rasa dingin. Jika bukan karena dia, adik laki-lakiku tidak akan kehilangan lengannya, keluarga Feng tidak akan langsung terbongkar, dan bahkan tambang firis solar jade di Celestial Wolf Mountain seharusnya menjadi milik kita. Aku akan membunuhnya, teriak Yan Zikian. Kau bisa membunuhnya, tetapi kau tidak boleh melakukannya di kamar Chess Street. Jika tidak, itu akan membawa masalah besar bagi Sateret Ice Manor. Yan King Song mengerutkan kening. Perkelahian pribadi dilarang di jalan itu. Aturannya ditetapkan oleh Dark Asura Hall, jadi Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion harus mematuhinya tanpa syarat. Jika kau ingin membunuhnya, maka berusahalah lebih keras dan tunggu sampai dia meninggalkan jalan itu. Men, awasi dia sekarang dan minta seseorang mencari tahu kebiasaannya. Yan Zikian segera menenangkan diri. Haha, aku ahli dalam hal semacam ini. Serahkan saja padaku, kata Yan King Song. Waktu berlalu dengan cepat. Tiga bulan berikutnya berlalu. Selama waktu ini, Kin Lai masih tinggal di Tokoli dan tekun berlatih menulis diagram roh amplifikasi. Mungkin karena pengalamannya yang sukses dengan diagram pengumpulan roh, tetapi ketika dia berlatih mengukir diagram roh amplifikasi, banyak kesalahan umum tidak akan terjadi lagi. Hal ini menyebabkan kemajuannya dalam mengukir diagram roh amplifikasi menjadi jauh lebih cepat daripada ketika dia mengukir diagram pengumpulan roh. Bahkan konsumsi tablet roh pun jauh lebih sedikit daripada saat ia menuliskan diagram pengumpulan roh. Hingga saat ini, ia hanya menghabiskan sekitar 200 tablet roh. Mengenai diagram roh amplifikasi, ia merasa tidak akan lama lagi sebelum ia berhasil menuliskannya. Selama waktu ini, karena Tuze dan Zhuokian baru saja menerobos ke alam pembukaan Natal dan sedang mengasingkan diri untuk menstabilkan alam mereka, mereka tidak datang menemuinya. Hanya Kang Zi, Chupeng, Han Feng, dan yang lainnya yang gendut, setelah mengetahui bahwa dia ada di Tokoli, secara khusus datang menemuinya beberapa kali. Mereka bahkan dengan hangat mengundangnya untuk tinggal di Nebula Pavilion dan ingin menunjukkan kepadanya apa yang disebut tempat menarik di kota Icestone. Dia sedang berada di saat kritis dalam menuliskan diagram roh amplifikasi, jadi dia tersenyum dan menolak berkali-kali. Namun, dia juga mengindikasikan bahwa dia akan segera melapor ke Pavilion Nebula dan membiarkan mereka bersantai. Buang! Gumpalan asap biru mengepul dari tablet roh. Diagram roh amplifikasi yang rumit di dalam tablet roh tiba-tiba runtuh. Ekspresi Kinlay tampak lesu. Matanya tampak tak bernyawa saat ia menarik tangannya. Ia mengeluarkan tablet roh lainnya dan bersiap untuk memulai lagi. Nah, terkadang hanya berlatih dengan tekun tidak selalu merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Jika saraf Anda terlalu tegang, tingkat kegagalan Anda mungkin meningkat. Jika Anda terlalu cemas untuk berhasil, itu seringkali akan menjadi bumerang. Suara limu tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Bolehkah saya masuk? Kinlay tertegun. Dia menghentikan sementara latihannya mengukir diagram roh dan berkata, Tentu saja bisa. Terima kasih telah menonton!